Dengan empat jenis kekuatan ilahi, fondasi Wang Chen menjadi semakin kokoh. Dia mungkin satu-satunya di yang murni. Tentu saja, tidak dapat dihindari bahwa ada beberapa penggarap ulang yang menentang surga. Mungkin mereka memenuhi syarat untuk menantang Wang Chen. Namun, jangan lupa bahwa Wang Chen tidak hanya memiliki empat jenis kekuatan ilahi. Bagaimana mungkin tekniknya yang lain tidak kuat? Pemahaman dao ekstrim di tangga surga telah membentuk prototipe. Kemampuan itu mungkin tidak kalah dengan kemampuan surgawi. Segel langit empat sisi, klon yang kuat, dan kuali langit dan bumi yang belum tersegel. Benar, ada juga tujuh tebasan apokaliptik. Saat ini, Wang Chen hanya memahami tebasan ke-6. Jika suatu hari, Wang Chen bisa melangkah ke tebasan ke-7, dia pasti bisa menggabungkan tujuh gerakan menjadi gerakan yang menantang surga. Kalau dipikir-pikir, itu tidak kalah dengan kekuatan ilahi. Faktanya, itu tidak akan kalah dengan kekuatan ilahi yang besar. Wang Chen memiliki keyakinan ini. Ada pun mantra sembilan kata. Setelah mantra sembilan kata benar-benar menyatu, bagaimana bisa ia kalah dengan kekuatan ilahi yang besar? Jika embryo pedang reinkarnasi dilepaskan sepenuhnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen sejenak merasa sedikit malu. Tanpa disadari, dia sebenarnya telah mengumpulkan fondasi yang kokoh. Akumulasi yang bagus meletus. Ini adalah sesuatu yang diketahui Wang Chen. Saat itu, ketika dia berada di tahap puri yang setengah langkah, dia telah melepaskannya sepenuhnya ketika dia mencapai tahap puri yang. Ini adalah sesuatu yang sangat dialami Wang Chen. Kalau tidak, tidak peduli betapa menantangnya Wang Chen, bagaimana dia bisa melangkah dari tahap ini sel puri yang kering tri puri yang, dan kemudian kering eit puri yang saat ini dalam beberapa tahun. Semua ini berkat akumulasi yang baik. Karena akumulasi dan fondasi seperti itulah Wang Chen dapat memanfaatkannya dan melambung ke puncak. Tanpa landasan seperti itu, sulit untuk mengatakan apakah Wang Chen bisa masuk ke peringkat 6 yang murni. Peringkat 8 yang murni, itu adalah mimpi. Dan sekarang, Wang Chen sepertinya telah memulai siklus lainnya. Itu adalah akumulasi lainnya. Kali ini, akumulasinya bahkan lebih luar biasa. Mengapa Dewa Empirean begitu kuat ketika mereka mengolah kembali yang murni? Di satu sisi, jiwa ilahi mereka sangat kuat. Di sisi lain, klon mereka sangat kuat. Di sisi lain, mereka mengendalikan kemampuan ilahi. Itu adalah penanaman kembali yang menantang surga dengan kekuatan supernatural yang kuat. Sama seperti Tuan Muda ke-9 itu. Seberapa kuatkah Tuan Muda ke-9, yang membuat Wang Chen berada dalam kondisi yang menyedihkan? Bagaimana mungkin seni ilahinya kurang? Setidaknya, Wang Chen tahu betul bahwa Tuan Muda ke-9 telah mematahkan ledakan cahaya biru langit dan serangan labu pembunuh Dewa dengan mudah menggunakan kemampuan ilahi miliknya. Meskipun ini tidak ditampilkan sepenuhnya, namun mudah untuk dibayangkan. Ada pun pembangkit tenaga listrik bereinkarnasi yang secara tidak sengaja dibunuh oleh Wang Chen. Mungkin itu karena mereka terluka parah, atau mungkin mereka tidak siap, tetapi mereka tidak dapat melepaskan kemampuan ilahi mereka sepenuhnya. Kalau tidak, bagaimana Wang Chen bisa merasa nyaman? Oleh karena itu, Wang Chen berusaha menghindari perkelahian dengan para penggarap kembali. Tapi sekarang, segalanya berbeda sekarang. Wang Chen telah mengumpulkan kekuatan supernatural yang kuat. Kemampuan ilahinya jelas tidak kalah dengan seorang penggarap ulang yang pertama kali. Faktanya, ini bahkan dapat dibandingkan dengan penggarap ulang yang kedua kalinya. Dengan akumulasi seperti itu, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi setelah dilepaskan. Terlebih lagi, Wang Chen belum selesai. Dia masih mengumpulkan. Pada saat ini, berdiri di ruang redup ini, suasana hati Wang Chen sangat baik. Hanya tersisa dua hadiah lagi. Tentu saja, saya tidak boleh ketinggalan. Setelah mendapatkan kekuatan supernatural yang besar, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Saat belenggu menghilang, penghalang itu memudar, dan Wang Chen berjalan ke sisi lima inti kristal lima elemen. Yang mana yang harus dipilih? Wang Chen menyipitkan matanya. Dia memiliki dua inti kristal lima elemen. Salah satunya adalah inti kristal induk, dan yang lainnya adalah inti kristal asal bumi tebal. Dia masih kekurangan tiga inti kristal asal lima elemen lainnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Wang Chen dengan cepat membuat keputusan. Dia memilih inti kristal asal logam surgawi. Itu benar, itu adalah inti kristal asal logam surgawi. Dibandingkan dengan inti kristal asal api mengamuk, Wang Chen tidak terburu-buru. Dengan adanya anak roh api, mungkin Wang Chen bisa mendapatkan kompensasi. Adapun inti kristal asal kayu kehidupan. Meski sulit ditemukan, namun masih lebih mudah ditemukan dibandingkan inti kristal asal logam surgawi. Memikirkan hal ini, Wang Chen memilih inti kristal asal logam surgawi tanpa ragu-ragu. Meraih inti kristal asal logam surgawi seukuran kepalan tangan, Wang Chen menghela napas panjang. Manfaat kedua didapat secara alami, dan dia tidak menemui masalah apapun. Sebaliknya, ketika inti kristal asal logam surgawi dipilih, dan empat inti kristal asal lainnya menghilang, Wang Chen tampak tenang dan tenteram. Tidak mungkin dia mendapatkan lebih dari satu. Karena dia mengatakan satu potong untuk setiap orang, itu berarti satu potong untuk setiap orang. Mungkinkah seseorang sekuat lelaki tua itu tidak punya trik apapun? Oleh karena itu, Wang Chen dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke token pengubah langit yang telah menggugah rasa penasarannya. Hal yang hampir bisa memberinya dua nyawa lagi adalah hal yang paling dihargai Wang Chen. Ketika Heaven mending token menyentuh tangannya, rasa dingin yang dibawanya membuat Wang Chen gemetar, dan pada saat yang sama, itu juga membuat Wang Chen akhirnya mengungkapkan senyuman cerah. Perjalanan ini sempurna. Perjalanan ini sempurna. Setelah mendapatkan semua manfaatnya, Wang Chen kembali ke aulah sederhana dan tanpa hiasan itu pada suatu saat. Dia bukan orang pertama yang kembali, juga bukan orang terakhir. Bertemu lagi dengan Tuan Muda Kesembilan seperti bertemu musuh. Tentu saja, matanya memerah. Sepertinya kamu mendapatkan sesuatu, tidak buruk, token perbaikan surga dan kristal asal Anda. Saya pikir saya akan mengambilnya. Tuan Muda Kesembilan tersenyum dingin sambil menatap Wang Chen. Kamu bisa mencobanya. Wang Chen mengerutkan kening. Tanpa diduga, Tuan Muda Kesembilan sudah bersiap untuk pergi bahkan sebelum meninggalkan tempat ini. Ini membuat Wang Chen marah. Bahkan Bodhisattva Tanah Liat pun akan mudah marah, apalagi Wang Chen. Tuan Muda Kesembilan ini tampaknya terlalu suka menindas. Haha, kalau begitu, aku akan mencobanya. Tuan Muda Kesembilan tersenyum dingin ketika mendengar kata-kata Wang Chen. Wang Chen, apakah dia masih punya kesempatan kali ini? Saat Tuan Muda Kesembilan menatap Wang Chen, matanya mulai melihat sekeliling. Secara alami, dia harus mendapatkan origin kristal. Ada pun token perbaikan surga, benda itu bisa dirampas. Tentu saja, dia harus mengambilnya sebelum dimurnikan. Setiap bagian dari Heaven Mending token adalah barang berharga. Bagaimana Tuan Muda Kesembilan bisa melepaskannya? Oleh karena itu, hanya ada satu kesempatan untuk merebut token pengolah surga milik Wang Chen. Itu akan dimulai segera setelah Wang Chen pergi. Jika tidak, setelah Wang Chen menyempurnakannya, Heaven Mending token akan lumpuh. Selain itu, Tuan Muda Kesembilan secara alami memahami manfaat token perbaikan surga. Dia bisa membuat musuhnya lebih kuat. Karena dia memutuskan untuk memperlakukan Wang Chen sebagai lawan, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Memikirkan hal ini, Tuan Muda Kesembilan membuat keputusan di dalam hatinya. Huh! Merasakan tatapan Tuan Muda Kesembilan yang tidak bisa disembunyikan, ekspresi Wang Chen menjadi dingin. Itu bukan hanya Tuan Muda Kesembilan. Pada saat ini, Wang Chen bahkan merasakan tatapan bermusuhan lainnya. Hal ini membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Namun, dia diam-diam bersikap waspada. Sepertinya ini adalah masa-masa yang sangat sulit. Sekarang, semuanya belum berakhir. Semua orang tahu bahwa Heaven Mending token dan Origin Crystal Core adalah masalah. Tuan Muda Kesembilan punya rencananya sendiri, tetapi bagaimana dengan yang lain? Tentu saja, mereka punya rencana sendiri. Wang Chen tahu bahwa dia sedang menjadi sasaran. Jalan untuk pergi tidaklah mudah. Apa sebenarnya yang coba dilakukan oleh domain naga langit ini? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutu di dalam hatinya. Apakah lelaki tua di wilayah naga langit itu tidak mengetahui situasi ini? Jelas tidak. Oleh karena itu, dia melakukan ini dengan sengaja. Apakah dia akan membiarkan orang-orang yang tersisa terus membunuh? Lanjutkan bertarung. Sepertinya ini bukan hal yang baik. Apa sebenarnya yang mereka coba lakukan? Akankah mereka puas hanya setelah semua orang meninggal? Wang Chen berpikir keras. Setengah hari kemudian, Wang Yan dan Wei Cheng akhirnya kembali. Melihat mereka berdua, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega. Dia melihat wajah bersemangat Wang Yan dan Wei Cheng, tenggelam dalam pikirannya. Jelas, keduanya telah mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Adapun Yan Seng Yui. Dia sudah lama kembali. Jelas sekali, dia telah kembali dengan hasil panen yang melimpah. Kali ini, keempatnya masih hidup. Ini adalah hasil terbaik. Namun, apa hasil akhirnya? Sulit untuk membuat kesimpulan sekarang. Tuan muda kesembilan, yang memandang mereka dengan iri, tidak mau memberi mereka kesempatan. Sama seperti sekarang. Pintu untuk pergi sudah terbuka. Dia sedang menunggu Wang Chen. Semua orang menunggu mangsanya pergi lebih dulu. Hanya ketika mangsanya meninggalkan tempat ini barulah mereka dapat bergerak dengan nyaman. Kalau tidak, mereka tidak akan berani pindah ke sini. Nak, sepertinya kita dalam masalah. Wei Cheng, yang secara alami menyadari pemandangan ini, mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Saya khawatir ini hanyalah awal dari pembantaian. Mungkin ada musuh di luar juga. Wang Chen mengatakan apa yang paling dikhawatirkan semua orang. Musuh di dalam. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, hanya ada satu orang. Wang Chen, Wang Yan, Wei Cheng, dan bahkan Yan Seng Yueh. Jika mereka berempat bekerja sama, mereka mungkin tidak akan mampu menantang langit. Namun, mereka harus mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, bagaimana dengan dunia luar? Tidak diketahui berapa banyak ahli yang menunggu mereka di dunia luar. Jika ada orang yang menghalangi pintu keluar, Wang Chen dan yang lainnya akan dibunuh tanpa ampun saat mereka muncul. Saat itu, akan ada satu atau dua musuh. Sebaliknya, akan ada ratusan atau bahkan ribuan musuh yang berkerumun. Wei Cheng memahami semua ini. Tentu saja, Wang Chen juga mengerti. Semua orang yang hadir bisa melihatnya dengan jelas. Kita hanya bisa berpisah. Wei Cheng berkata dengan suara yang dalam. Dia memahami hal ini lebih dari Wang Chen dan Wang Yan. Apa yang harus kita lakukan? Wang Chen khawatir. Berpisah. Jika saatnya tiba, kita akan kembali ke dunia luar dan segera kabur. Kita bisa membayar berapapun harganya selama kita bertahan hidup. Oh benar, Heaven Mending Token harus ditinggalkan. Tidak masalah jika kita membayar sejumlah harta. Wei Cheng berkata dengan suara yang dalam. Dia sedikit mengernyit dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Wei Cheng memikirkan semua yang dialami dan lihat saat itu dan mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan rencananya. Dia tidak berani mengatakan bahwa itu sempurna, tapi paling tidak, dia harus membiarkan setiap orang memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Dia tidak bisa membuatkan gaun pengantin untuk mereka. Akan selalu ada orang yang tidak tahu malu setiap kali domain naga langit ditutup. Token Heaven Mending sudah cukup untuk membuat mereka melakukan hal-hal gila. Dan yang paling dikhawatirkan Wei Cheng adalah beberapa orang tua. 2572 Mungkin, bagi Wang Chen dan yang lainnya, yang paling berbahaya pastinya bukanlah para jenius di depan mereka. Misalnya, Tuan Muda ke-9. Dia jelas bukan eksistensi paling berbahaya saat ini. Yang perlu dikhawatirkan oleh Wang Chen dan yang lainnya adalah orang-orang di luar. Tentu saja tidak semua orang. Sebaliknya, itu adalah beberapa lelaki tua yang aneh. Orang-orang tua bangka itu sudah berhenti maju. Mereka membutuhkan peluang. Kesempatan seperti itu ada di tangan Wang Chen dan yang lainnya. Apakah mereka akan melepaskan kesempatan seperti itu? Sekali dalam 100 tahun. Di antara orang-orang ini, ada yang menunggu untuk pertama kalinya, sementara yang lain sudah menunggu entah berapa kali. Bagi orang-orang ini, kematian adalah hal yang paling mereka takuti. Karena mereka sudah menunggu terlalu lama. Sekali dalam 100 tahun, berapa ratus tahun yang mereka miliki. Tidur. Ini bukanlah pilihan mereka. Sebab, meskipun mereka tidur, begitu mereka bangun, mereka tetap akan mati. Oleh karena itu, mereka hanya bisa bertaruh. Mereka akan mempertaruhkan segalanya dan berjuang dengan segala cara. Tidak hanya Wang Chen, tapi juga Wang Yan dan Wei Cheng. Terlalu banyak orang yang akan menjadi mangsanya. Ketika orang-orang tua bodoh ini mempertaruhkan segalanya, mereka akan menjadi keberadaan yang paling berbahaya. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen sangat suram. Berpisah. Akhirnya, setelah lama terdiam, Wang Chen menghela nafas. Di mana harus bersatu kembali. Yan Seng Yueh yang pendiam akhirnya berbicara. Tidak dapat dihindari bagi mereka untuk berpisah dan bertindak sendiri-sendiri. Namun, mereka setidaknya harus tahu di mana harus bersatu kembali. Tanpa disadari, Wang Chen telah menjadi temannya. Mereka memiliki jalan yang sama untuk dilalui, dan mereka memiliki tujuan yang sama. Tentu saja, mereka memiliki musuh yang sama. Mungkinkah hanya Wang Chen yang diburu? Tidak. Saat ini, banyak sekali orang yang diburu di medan perang. Di antaranya bahkan ada yang masuk daftar hitam. Sayangnya, Wang Chen menduduki peringkat ke-67 dalam daftar hitam. Yang lebih disesalkan adalah dia, Yan Seng Yueh, berada di peringkat ke-68. Tentu saja ini karena identitasnya. Warisan Dewa Iblis bukan lagi rahasia. Wang Chen harus mati karena Gunung Sainte ingin diamati. Aliansi Sembilan Kota ingin diamati. Adapun kematian Yan Seng Yueh. Ini karena beberapa tokoh besar di alam Iblis ingin diamati. Gunung Sainte bahkan tampaknya telah mencapai pemahaman diam-diam dengan beberapa orang tua di alam Iblis. Oleh karena itu, musuhnya tetap sama. Wang Chen harus bekerja sama dengan Yan Seng Yueh saat ini. Yan Seng Yueh harus bergabung dengan Wang Chen. Di antara mereka, ada kata-kata yang sama, tujuan yang sama, dan musuh yang sama. Entah itu dari hubungan pribadi atau aliansi kepentingan, mereka harus bersama. Ya, kita perlu menemukan tempat yang dapat diandalkan untuk bersatu kembali. Mendengar perkataan Yan Seng Yueh, Wei Cheng mengerutkan kening. Di mana? Wang Chen memandang Wang Yan dan bertanya. Dia tidak hanya bertanya tentang pemikiran Wang Yan. Lebih penting lagi, dia ingin tahu keberadaan Sun Yifan dan yang lainnya. Wang Chen tahu betul bahwa Sun Yifan dan yang lainnya sudah berkumpul. Sun Yifan sedang merencanakan. Wang Chen membutuhkan energi Sun Yifan dan yang lainnya. Satu orang tidak mungkin menembus langit. Setidaknya, Wang Chen saat ini masih sangat rasional dan sadar diri. Dia tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Aliansi Sembilan Kota Mendengar kata-kata Wang Chen, bibir Wang Yan menyeringai. Aliansi Sembilan Kota, ini adalah keputusan Wang Yan. Tempat itu, Wei Cheng langsung mengerutkan kening. Aliansi Sembilan Kota Wei Cheng sangat jelas tentang hubungan saat ini antara Wang Chen dan aliansi Sembilan Kota. Saat ini, jika mereka pergi ke Aliansi Sembilan Kota, bukankah itu seperti mengirim domba ke mulut harimau? Jangan khawatir, ayo pergi ke sana. Wang Chen berkata langsung. Sun Yifan dan yang lainnya pasti ada di sana. Meskipun Wang Yan tidak mengatakannya, dia bisa menebaknya. Lebih-lebih lagi, Yosin Yan dan yang lainnya juga pergi ke sana. Tempat paling berbahaya terkadang adalah tempat paling aman. Oke, sampai jumpa di Aliansi Sembilan Kota. Yan Seng Yue juga menganggup dengan berat. Dalam waktu singkat, mereka mencapai konsensus. Sekarang, kemana kita harus kembali? Yan Seng Yue bertanya. Kita bisa kembali ke tempat asal kita atau memilih tempat lain di medan perang. Kata Wei Cheng. Ini aturannya, aturan wilayah Naga Langit. Apa yang akan terjadi jika mereka meninggalkan wilayah Naga Langit? Pemilik wilayah ini paling mengetahui hal ini. Jadi, mereka punya pilihan. Jika mereka berada di daerah setempat dan memiliki latar belakang yang kuat, seperti Tuan Muda Kesembilan, mereka dapat memilih untuk kembali ke kota manapun di Aliansi Sembilan Kota. Karena di sisi lain, pasti ada banyak ahli yang menunggu mereka kembali. Dengan para ahli yang mengawasi berbagai hal, hampir mustahil bagi orang-orang tua itu untuk bergerak bahkan jika mereka menginginkannya. Mereka akan terlindungi dengan baik. Adapun mereka yang tidak memiliki latar belakang yang kuat. Misalnya, orang-orang seperti Wang Chen. Wei Cheng juga salah satunya. Mereka dapat memilih untuk kembali ke kota asal mereka atau memilih tempat manapun untuk berteleportasi. Akan selalu ada tempat yang merupakan pilihan terbaik. Aku harus pergi ke suatu tempat. Aku familiar dengan tempat itu. Aku seharusnya bisa melarikan diri. Wei Cheng berkata lebih dulu. Adapun kalian. Wei Cheng berhenti sejenak. Wang Chen, kamu pergi ke barat. Wang Yan, kamu akan pergi ke kota Dongshan. Sedangkan untuk Yan Seng Yue, sebaiknya kamu pergi ke kota Nanli. Ketiga tempat ini merupakan kota paling terpencil di dunia. Medan di sana adalah yang paling rumit. Meskipun terdapat banyak ahli di sana, mereka tidak dapat dibandingkan dengan beberapa kota kuat di wilayah tengah. Terlebih lagi, tempat-tempat itu adalah yang paling kacau. Karena kacau, ada peluang. Alis Wei Cheng berkerut saat dia menyuarakan pikirannya. Adapun Wei Cheng, dia ingin pergi ke pulau terpencil di utara. Ada beberapa orang yang dia kenal di sana yang mungkin bisa membantunya. Oke. Kali ini, Wang Chen dan yang lainnya tidak keberatan dengan pengaturan Wei Cheng. Keberatan apa yang bisa mereka ajukan? Tidak ada yang mengetahui medan perang ini lebih baik daripada Wei Cheng. Setidaknya, Wang Chen dan yang lainnya tidak mengetahui situasi spesifik di dunia ini. Saran Wei Cheng harusnya menjadi yang terbaik. Setelah mengambil keputusan, ekspresi semua orang langsung menjadi serius. Apalagi ketika mereka melihat beberapa orang yang sedang mengamati mereka tidak jauh, mereka menyipitkan mata. Pergi. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dalam keheningan yang menyesakan, Wang Chen berteriak. Tidak banyak waktu tersisa. Pintunya akan ditutup. Jika mereka tidak pergi sekarang, kapan mereka akan menunggu? Astaga. Hampir di saat yang sama Wang Chen berteriak, sosok Wang Chen melesat seperti pedang tajam. Itu sangat kuat hingga meninggalkan suara siulan di udara. Boom. Di tengah suara gemuruh, Wang Chen langsung memasuki pintu. Barat. Tanah Barat. Hampir di saat yang sama, Wang Chen mengikuti instruksi Wei Cheng dan mengaktifkan Barat. Tanah Barat. Dengan kilatan cahaya, sosoknya ada di Barat. Negeri Barat menjadi buram. Aduh. Namun, apa yang tidak diharapkan Wang Chen adalah ketika dia bergegas ke Barat. Di Negeri Barat, seorang pria yang diam sepanjang waktu juga bergegas masuk ke dalam formasi teleportasi. Sudut mulutnya menggantung sedikit senyuman dingin. Matanya seperti mata serigala yang baru saja melihat mangsanya. Jelas, dia sudah terlalu lama menunggu momen ini. Dia sedang membuat bir, menunggu momen ini meledak. Wang Yan, Wei Cheng, dan Yan Seng Yueh. Dia tidak punya pilihan selain memilih Wang Chen. Dia bahkan berhasil menyusul penutupan formasi teleportasi di detik terakhir. Hal ini memungkinkan dia untuk tidak berada terlalu jauh dari Wang Chen, mengurangi kesulitan dalam mengejar. Wajah Wang Chen menjadi gelap saat dia menatap pria yang akhirnya muncul di saluran ruang waktu tidak jauh darinya. Jika itu masalahnya, cobalah. Kamu ingin membunuhku. Mari kita lihat apa yang dapat Anda lakukan. Tidak dapat mengubah hasil ini, Wang Chen hanya bisa berpikir dengan murung. Pada saat ini, Wang Chen mengerahkan seluruh kekuatannya dan bersiap menghadapi krisis besar yang akan datang. Barat, Tanah Barat. Ini adalah kota paling barat laut dari Medan Perang. Untuk menyebutnya kota, mungkin tidak akurat, lebih tepatnya, ini adalah gurun yang luas. Sangat mandul. Bukit-bukit tandus dan sungai-sungai yang sulit diatur seharusnya menjadi kata sifat yang paling tepat untuk menggambarkannya. Tentu saja, bukit-bukit tandus dan sungai-sungai yang sulit diatur pasti akan memiliki banyak orang yang nakal. Dan orang-orang nakal ini jelas bukan orang-orang nakal biasa. Mereka kuat, dan karakter mereka jahat. Di tempat seperti itu, ada banyak monster tua yang hampir seperti iblis dan temperamental. Beberapa orang bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati di sini. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang belum mengetahui bagaimana mereka memperoleh keuntungan di sini. Karena semua ini mungkin saja akibat dari hobi beberapa monster tua yang terlalu kuat untuk diubah. Ini adalah tempat yang penuh peluang dan bahaya. Di barat, yang selama ini bungkam entah sudah berapa lama. Pada hari ini, sepertinya kembali ramai. Barat, di puncak gunung tak terbatas di negeri barat, ada ratusan seniman bela diri dari segala usia berkumpul. Semuanya ahli, dan semuanya adalah orang yang kejam. Pembunuh, di puncak gunung ini, mereka berada pada waktu yang hampir bersamaan, dan semuanya terfokus pada arah yang sama. Apakah kamu yakin itu ada di sini? Di depan kerumunan, seorang pemuda mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Itu di sini, itu dihitung oleh monster tua. Barat, negeri barat membayar harga yang mahal. Saat suara pemuda itu turun, seorang lelaki tua yang berdiri di sampingnya berkata dengan suara serak. Pada saat ini, ada kilatan ketajaman yang langka di mata kru itu. Itu bagus. Perhitungan orang tua itu tidak boleh salah. Ini adalah tanah keturunan tahun ini. Saya ingin tahu apakah akan ada pilihan surga yang turun ke dunia ini saat domain dibuka kali ini. Pria muda itu mengerutkan kening dengan sedikit kekhawatiran dan sedikit harapan. Mari kita lihat. Orang tua itu juga menghela nafas tanpa daya. Setiap saat, berapa banyak elit yang keluar dari wilayah naga langit. Keberuntungan seperti ini tidak mudah didapat. Barat, tanah barat, belum pernah ada elit yang turun selama ratusan tahun, bukan. Namun, untungnya kali ini, untuk urusan tuan muda, keluarga mereka tidak hanya menunggu di barat. Tanah barat dan banyak tempat lainnya. Mudah-mudahan mereka bisa menangkap ikan. Bas. Saat lelaki tua itu sedang merenung, cahaya menyelaukan tiba-tiba muncul di puncak gunung yang tenang. Dalam sekejap mata, cahayanya menjadi sangat menyelaukan. Itu di sini. 2.573. Sinar cahaya melonjak dari tanah. Saat ini, seluruh puncak gunung berguncang. Semua orang di puncak gunung gempar. Iya. Hahaha. Surga tidak mengecewakanku. Memang, rencana tetua leluhur benar. Ramalannya akurat. Seseorang benar-benar datang ke barat. Negeri barat. Setelah keributan, tentu saja ada kegembiraan. Mereka yang tadinya diam kini menarik kegirangan. Di antara mereka, bahkan ada beberapa orang tua yang telah menunggu ratusan tahun. Sekarang, mereka akhirnya melihat harapan. Suasana yang menindas langsung pecah. Mata semua orang menyala-nyala karena gairah saat mereka melihat kehampaan ke arah itu. Kali ini pasti ada hadiahnya kan? Negeri barat. Negeri barat. Negeri yang sudah terlalu lama sunyi. Akan segera mendidih. Hehehe, cukup beruntung. Di depan orang banyak, pemuda itu tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Mata lelaki tua di sampingnya tiba-tiba menajam. Seolah-olah dia telah menyapu bersih invasi ratusan tahun dalam sekejap. Swash, swash, swash. Sesaat kemudian, banyak sosok berlari keluar dan tersebar ke segala arah. Mangsanya telah muncul. Siapa yang bisa berdiam diri dan menyaksikan mangsanya akhirnya muncul? Tidak ada yang rela membiarkan mangsanya lolos begitu saja. Tidak peduli berapa harga yang harus mereka bayar, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka harus membuat mangsanya tetap tinggal. Kalau tidak, negeri barat. Negeri barat akan memalukan. Tidak peduli elit macam apa dia, dia harus mati kali ini. Pemuda itu bergumam pelan. Dia berbalik untuk melihat lelaki tua di sampingnya. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Jadi bagaimana jika dia seorang elit? Di masa lalu, bukan berarti tidak ada elit yang tumbang dalam situasi seperti ini. Kapankah saat semua elit tidak terluka? Orang tua itu bergumam sambil berpikir. Itu benar. Selama bertahun-tahun, berapa kali wilayah Naga Langit dibuka? Berapa banyak elit yang kembali? Meskipun tidak banyak elit yang kembali setiap saat, akan selalu ada satu atau dua elit yang tidak beruntung. Bahkan jika hanya tiga elit yang kembali dari wilayah Naga Langit dalam ribuan tahun terakhir, salah satu dari mereka pada akhirnya akan jatuh. Ini adalah pelajaran yang didapat. Kali ini tidak terkecuali. Seseorang akan jatuh. Siapa yang membiarkan mereka memilih barat? Pria dari negeri barat terjatuh. Token perbaikan surga itu, itu cukup membuat orang iri. Di bawah pengaruh kegilaan, orang pasti akan kehilangan rasionalitasnya. Tidak peduli betapa ajaibnya mereka, mereka akan selalu tenggelam dalam kegilaan seperti itu. Tubuh lelaki tua itu sudah agak melengkung. Dia menatap ke langit, siap menyerang kapan saja. Hua 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 hua. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu saat mereka menunggu. Akhirnya, kekosongan mulai bergetar. Langit yang semula tenang tiba-tiba dipenuhi angin dan awan yang bergejolak. Sebuah lubang hitam perlahan-lahan terbuka. Saat ini, kerumunan di puncak gunung kembali menahan nafas. Tentu saja, ada juga aura yang sangat kuat yang melonjak ke langit. Lampu. Dalam kegelapan, Wang Chen melihat cahaya. Setelah melakukan perjalanan dalam waktu yang tidak diketahui di terowongan ruang waktu, Wang Chen akhirnya melihat cahaya. Terang atau gelap? Wang Chen menyipitkan matanya saat melihat secercah cahaya ini. Cahaya muncul, tapi disertai kegelapan tak berujung. Bahayanya baru saja muncul. Apakah dia mampu mengatasi krisis terakhir ini? Kematian, atau bertahan hidup? Aura di tubuhnya perlahan dimobilisasi. Wang Chen mulai menyeduh. Dia sangat beruntung Wang Chen telah mempelajari ledakan cahaya hijau. Jika tidak, Wang Chen akan terjerumus ke dalam krisis tanpa akhir hari ini karena dia mungkin tidak punya cara sedikitpun untuk menghadapinya. Bola cahaya hijau di tangannya tanpa sadar telah dibuat oleh Wang Chen. Suara mendengung tak henti-hentinya bahkan memekakkan telinga. Kamu juga harus bersiap-siap. Seorang doppelganger juga muncul di samping Wang Chen. Sudah waktunya klon tersebut bergerak. Wang Chen tidak yakin bahwa dia bisa mengandalkan ledakan cahaya hijau untuk keluar dari pengepungan. Karena dia memiliki Green Radiance Explosion, klon tersebut secara alami harus menggunakan teknik ini. Dia harus melarikan diri tidak peduli berapapun harga yang harus dia bayar. Mendengar kata-kata Wang Chen, aura doppelganger mulai meningkat saat ini. Akhirnya, Wang Chen semakin dekat dan dekat dengan sinar cahaya itu. Akhirnya, ketika Wang Chen menyatu menjadi seberkas cahaya, dia mulai bergerak. Pergi. Dengan suara gemuruh, bola cahaya hijau adalah yang pertama keluar dari kegelapan di hadapan Wang Chen. Ledakan. Suara ledakan meledak, seluruh langit dan bumi berguncang. Astaga, astaga. Kemudian, tanpa menunggu suara ledakan menyebar, klon di sebelah Wang Chen sudah mulai bergerak. Token 10.000 hantu telah menunjukkan kekuatannya, dan 10.000 hantu telah keluar. Di saat yang sama, labu pembunuh dewa juga meletus pada saat ini. Garis cahaya kemasan, yang telah muncul sejak lama, melesat kekejauhan dengan kecepatan yang mengerikan. Langit biru langit yang melonjak. Kemudian, saat Wang Chen berlari keluar dari cahaya, dia sudah melangkah ke langit azure yang melonjak. Ini adalah langit biru langit yang melonjak yang telah menyatu dengan kekuatan api mengamuk kayu. Itu sangat cepat hingga hampir merusak langit. Gelombang kutukan terdengar di telinganya, dan gelombang suara yang menusuk udara datang dari belakangnya. Alis Wang Chen terjalin erat. Karena ada lebih dari satu atau dua orang yang mengejarnya. Berengsek. Melihat sosok Wang Chen berlari keluar, orang-orang yang memasang jaring yang tak terhindarkan memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Beberapa pembangkit tenaga listrik bahkan berlumuran tanah. Saat lubang hitam terbuka, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui apa yang akan muncul. Oleh karena itu, banyak orang yang bersiap untuk mengambil tindakan. Namun, mereka tidak menyangka mangsanya akan menjadi lebih licik dan mengambil langkah pertama. Bola cahaya hijau meledak, menyebabkan kekacauan di kerumunan. Jika bukan karena mereka telah menyiapkan harta pelindung terlebih dahulu, banyak dari mereka akan terluka parah di tempat. Bola cahaya hijau itu sangat menakutkan. Bahkan hingga saat ini masih membuat hati orang bergetar. Kebanggaan surga, layak disebut kebanggaan surga. Namun, bola lampu hijau ini jelas tidak cukup. Masih ada pengepungan besar yang menunggu mangsanya. Namun, siapa sangka saat bola cahaya hijau menghilang, seberkas cahaya kemasan telah keluar. Darah berceceran. Dimanapun cahaya kemasan lewat, itu membunuh satu orang. Perlu diketahui bahwa itu adalah ahli Pikpure Sun. Bahkan seorang ahli puncak matahari murni yang telah berkultivasi kembali satu kali. Pakar itu telah menggunakan salah satu pertahanannya untuk memblokir ledakan cahaya biru. Sebelum dia bisa terus bertahan, dia langsung terbunuh oleh cahaya kemasan. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Pada saat itu, harus diakui bahwa beberapa orang terkejut, sementara yang lain ketakutan. Seberapa ganaskah gerakan ini? Kali ini muncul di barat. Kebanggaan surga manakah yang ada di barat? Saat semua orang masih terkejut, gelombang serangan ketiga datang. Mereka semua adalah roh jahat yang tak ada habisnya. Menutupi langit dan menutupi bumi. Raungan roh-roh jahat ini menyebabkan seluruh tempat menjadi semakin kacau. Pada saat itulah sesosok tubuh tiba-tiba berlari keluar. Itu terlalu cepat. Apa yang dia gunakan pastinya adalah kemampuan ilahi yang kuat seperti menyusut bumi menjadi satu inci. Di tengah kekacauan, dengan kecepatan yang mengerikan itu, sosok itu dengan paksa menghela nafas dan melesat kekejauhan. Mereka yang memiliki refleks cepat sudah mulai mengejar, dan mereka yang memiliki refleks lambat juga akan mengejar di tengah makian dan makian. Ledakan. Namun, guncangannya masih belum meredah. Hari ini ditakdirkan menjadi barat. Ini adalah hari yang luar biasa di barat. Itu karena ketika siluet itu melintas, ruang angkasa bergetar dan siluet lain muncul di kehampaan. Ada satu lagi. Di tengah amarah, semua orang membelalak. Dua. Pria muda, yang menyipitkan mata karena marah beberapa saat yang lalu, mengangkat alisnya. Pergi dan bunuh dia. Orang pertama, serahkan pada yang lain. Pemuda itu tiba-tiba tertawa. Dua mangsa. Ini jauh lebih mudah untuk ditangani. Mangsa ini, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Ada pun para ahli yang tertinggal. Tentu saja mereka juga tertawa. Mangsa pertama sepertinya sulit untuk dihadapi. Lalu bagaimana dengan mangsa kedua? Untuk sesaat, mereka yang ingin mengejarnya tetap tinggal dan menyerang pria yang muncul kali ini. Medan perang yang seharusnya bersatu kini terbagi menjadi dua medan perang. Wang Chen mungkin belum mengetahuinya, tetapi pria yang mengejarnya tanpa sadar telah membantu Wang Chen menangkis krisis besar. Kalau tidak, jika banyak ahli yang mengejarnya, bahayanya pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Dan sekarang, setidaknya, ini bukanlah hasil terburuk. Ada pun dendam antara dia dan pria itu. Itu harus menunggu sampai Wang Chen dan pria itu bisa selamat. Ada pun pemikiran pria itu saat ini. Dia mengerutkan kening, wajahnya serius saat dia dengan paksa keluar dari pengepungan. Awalnya, dia ingin menjadi oriole di belakang belalang yang mengintai jangkrik, tapi sekarang situasinya telah melebihi ekspektasinya. Dia ingin membunuh Wang Chen, dan tentu saja, dia ingin memanfaatkan Wang Chen. Oleh karena itu, dia mengikuti Wang Chen untuk membunuh dalam perjalanannya ke barat. Tanah Barat Di satu sisi, dia ingin Wang Chen menarik perhatian semua ahli dan membantunya berbagi bahaya. Di sisi lain, dia ingin membunuh Wang Chen ketika saatnya tiba. Namun, siapa sangka Wang Chen begitu licik? Dia yang menyerang lebih dulu lebih unggul. Dia benar-benar mengambil langkah pertama dan keluar dari pengepungan. Hal ini menyebabkan langkah pertama dari rencana pria tersebut gagal. Kini, dia juga dalam bahaya. Berengsek. Mengutuk dokter, pria itu memelototi ke arah mana Wang Chen melarikan diri dan melarikan diri ke arah lain. Namun, suasana hatinya tidak terlalu buruk. Meskipun ini bukan hasil terbaik, namun juga bukan hasil terburuk. Dibandingkan dia bertindak sendiri, itu seharusnya jauh lebih baik. Wuss! Angin menderu-deru di telinganya. Wang Chen mengerutkan alisnya saat dia merasakan para ahli mengejarnya. Langkah pertama dari rencana tersebut berhasil. Keluar dari pengepungan dan berbagi tekanan. Orang-orang yang mengikutinya ke portal teleportasi ingin membunuh Wang Chen. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak ingin membunuh orang itu? Jika mereka ingin bermain, mainkanlah. Mengapa Wang Chen takut? Setidaknya, semuanya masih dalam imajinasinya. Namun, cara menyingkirkan orang-orang yang mengejarnya itu memusingkan. Terutama beberapa sosok di depan, yang memiliki aura dahsyat tak tertandingi. Ada seorang pria yang kecepatannya sebenarnya tidak lebih lambat dari rising azure cloud miliknya. Dia mendekatinya sedikit demi sedikit. 2.574 Ledakan Ledakan keras terdengar. Akhirnya, orang-orang yang mengejar Wang Chen mulai menyerang. Yang pertama menyerang adalah lelaki tua yang mendekati Wang Chen. Langit dan bumi berguncang karena pukulannya. Seolah-olah seluruh ruangan telah dirobek secara paksa. Retakan muncul satu demi satu, menutupi Wang Chen seperti jaring yang tak terhindarkan. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Momen turbulensi ini bahkan menyebabkan tubuh Wang Chen membeku sesaat. Mencoba menghalangi jalanku. Melihat adegan ini, Wang Chen mengerutkan kening. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan lelaki tua itu. Kecepatan Wang Chen mungkin melebihi imajinasi orang tua itu. Dia tahu bahwa tidak baik jika dia terus melelahkan dirinya seperti ini. Dia harus menghentikan Wang Chen sesegera mungkin. Namun, bagaimana Wang Chen bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Pada saat ini, Wang Chen memiliki kurang dari setengah energi kekacauan di tubuhnya. Keluar dari pengepungan dan berlari menuju Rising Azure Sky menghabiskan banyak caotik energi miliknya. Jika bukan karena Wang Chen telah menyempurnakan doppelganger-nya, Wang Chen tidak akan bisa keluar dari pengepungan. Keberadaan doppelganger memberi Wang Chen kontrol lebih besar atas labu pembunuh dewa dan token seribu hantu, yang menghemat banyak energi kekacauannya. Kalau tidak, bagaimana Wang Chen bisa memiliki begitu banyak modal untuk dibelanjakan. Untuk saat ini, dia harus keluar dari pengepungan. Memikirkan hal ini, dia melihat ruang kacau di depannya. Beraninya mereka menghalangi jalannya seperti ini. Wang Chen mencibir dengan jijik. Jika dia dihentikan seperti ini, dia, Wang Chen, bukanlah Wang Chen. Kalau begitu, dia akan terlalu mudah untuk dibunuh. Tanpa ragu-ragu, tubuhnya berhenti sejenak, dan sebagai gantinya, kekuatan ledakan yang lebih mengerikan. Dalam sekejap, Wang Chen melakukan rising azure sky secara ekstrim. Pada saat ini, tarian iblis surgawi yang telah diintegrasikan Wang Chen ke dalam langit biru meningkat ditampilkan secara maksimal. Tarian surgawi sejalan dengan jalan surgawi, dan setiap langkah berada di jalan surgawi. Selama dao surgawi ada, langkah tarian surgawinya tidak akan ada bandingannya di dunia. Bahkan jika dao surgawi runtuh, dia masih bisa menemukan jalan miliknya di reruntuhan. Buk-buk-buk. Langkah kaki yang teredam terdengar, seolah-olah itu adalah langkah kokoh di langit. Serangkaian suara gemuruh terdengar dari udara. Sosok Wang Chen berubah menjadi aliran cahaya dan dengan paksa menerobos jaring yang tak terhindarkan. Puci. Namun, meski begitu, Wang Chen masih terguncang oleh angin tinju yang menakutkan dan memuntahkan setegup darah. Namun, mereka masih berhasil keluar dari pengepungan. Setelah tersandung, Wang Chen memanfaatkan dampaknya dan meningkatkan kecepatannya alih-alih mundur. Semakin menakutkannya, semakin ia lari ke kejauhan. Berengsek. Menyaksikan adegan seperti itu, para ahli yang mengejar Wang Chen dari belakang memiliki ekspresi buruk. Terutama orang tua yang menanggung beban terberat dari serangan itu. Dia telah membayar harga untuk membuat dunia menjadi kacau, dan bajingan ini masih berhasil keluar dari pengepungan. Mungkinkah ini favorit surga? Sejak kapan favorit surga menjadi begitu menantang alam? Perlu diketahui bahwa lelaki tua ini juga merupakan ahli dari zaman itu. Dia juga pernah mengalami era di mana jumlah ahlinya sebanyak awan. Tampaknya favorit surga seperti itu jarang terjadi. Kekuatan magis yang luar biasa. Tiga kata ini terlintas di benak lelaki tua itu, dan dia memasang ekspresi rumit dan terkejut di wajahnya. Pertemuan yang kebetulan ini tidaklah kecil sama sekali. Aku tidak percaya kamu bisa melarikan diri lebih lama lagi. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam dan mendengus dingin. Wang Chen telah melampaui ekspektasinya. Namun, dia tidak sepenuhnya lepas kendali. Ledakan. 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 Pengejaran menjadi semakin intens. Sesekali, Wang Chen akan diserang oleh serangan yang mengerikan. Setiap saat, Wang Chen akan berada dalam bahaya. Jika bukan karena keberuntungan Wang Chen, dia pasti sudah mati berkali-kali. Meski begitu, Wang Chen berlumuran darah dan luka di sekujur tubuhnya selama pelariannya. Kembarannya terluka parah dalam situasi berbahaya dan hampir hancur. Pada saat yang paling genting, kekuatan token seribu hantu dan labu pembunuh dewa ditunjukkan. Kemampuan kedua harta karun ini untuk menahan serangan terlihat sepenuhnya pada saat itu. Jika bukan karena itu, bagaimana hal itu bisa membantu Wang Chen mendapatkan lebih banyak waktu untuk melarikan diri dari serangan beberapa ahli. Jika itu adalah doppelganger biasa, ia akan hancur berkali-kali dalam situasi itu. Namun, kembaran Wang Chen tetap bertahan. Pertarungan ini benar-benar menguji kembaran Wang Chen. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Akhirnya, hari sudah larut malam. Wang Chen masih berlari. Dia tidak tahu berapa banyak pil guyuan yang telah dia telan. Energi di tubuhnya masih berkurang. Wajah Wang Chen pucat saat ini. Tentu saja, pelarian panik semacam ini bukannya tanpa manfaat apapun. Setidaknya, dia telah menyingkirkan banyak pengejarnya. Sebelumnya, pada awalnya, setidaknya ada ratusan pengejar di belakang Wang Chen. Sekarang, hanya tersisa belasan saja. Namun, lusinan orang ini sangat menakutkan. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir aku benar-benar akan mati. Merasakan aura siulan di belakangnya, Wang Chen tersenyum pahit. Setelah menghindari serangan lain, Wang Chen dengan lelah melangkah keluar dari Rising Azure Steps dan terus melarikan diri ke kejauhan. The Rising Azure Steps tidak maha kuasa. Paling tidak, ia tidak maha kuasa sekarang. Mungkin, ketika Wang Chen meningkatkan Rising Azure Steps dan mencapai tingkat kesempurnaan, dia masih memiliki harapan. Tapi itu jelas bukan sekarang. Ini adalah pilihan terakhirku. Kuharap aku tidak binasa bersama mereka. Wang Chen bergumam ketika kilatan melintas di matanya. Melarikan diri. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa pergi jauh. Wang Chen telah merasakan secara langsung betapa menakutkannya beberapa monster tua yang mengikuti di belakangnya. Seberapa kuatkah monster-monster tua ini? Wang Chen sangat jelas tentang hal itu. Karena dia sudah mengalaminya seharian penuh. Jika mereka tidak menantang surga, bagaimana mereka bisa mengimbangi kecepatan Rising Azure Steps? Mereka mengejarnya selama sehari dengan langkah biru menyusut yang biasa. Tidak hanya mereka tidak ketinggalan, tetapi mereka juga mengejar ketertinggalan. Kekuatan ini saja sudah cukup untuk meremehkan banyak pakar top. Naga Dosa Sambil menghela nafas, Wang Chen dengan enggan mengeluarkan kuali langit dan bumi. Pada akhirnya, dia masih sampai pada langkah ini. Kali ini, itu bukan ancaman. Dia benar-benar akan bergerak. Naga Dosa, itu sangat kuat sehingga Wang Chen tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Itu sangat kuat sehingga Wang Chen bahkan tidak bisa melawannya. Eksistensi kuat yang secara tidak sengaja ditekan oleh Wang Chen di lembah naga tersembunyi. Kali ini, Wang Chen benar-benar akan melepaskannya. Di wilayah Naga Langit, ketika menghadapi kejaran para ahli, Wang Chen telah menggunakannya untuk mengancam para ahli. Itu hanya sebuah ancaman. Tak perlu dikatakan lagi, pada saat itu, Wang Chen benar-benar tidak ingin melepaskan Naga Dosa. Karena itu adalah pilihan terakhir Wang Chen. Karena saat itu, Wang Chen masih punya peluang untuk menekannya. Dan sekarang. Tidak mungkin untuk mengancamnya sekarang. Setelah peti mati naga penyegel dikeluarkan, hanya ada satu cara. Misalnya sekarang. Namun, untuk bertahan hidup, mengapa Wang Chen begitu peduli? Datang. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Sambil meraung, dia langsung memanggil peti mati naga penyegel yang tersembunyi di dunia langit dan bumi di belakangnya. Kali ini, tidak ada kecerobohan. Wuss. Dengan kemunculan peti mati naga penyegel, untuk sesaat, malam yang tenang tiba-tiba menjadi mengamuk. Gemuruh. Tanpa disadari, di atas naga langit, bahkan ada guntur dan kilat misterius. Aura yang menakutkan. Apa ini? Aura ini menyapu ribuan meter, menyebabkan para ahli yang mengejar Wang Chen berhenti dan ekspresi mereka berubah. Inilah Aura yang datang dari depan. Apakah ini teknik para elit yang dikejar? Teknik macam apa ini? Mengapa ada Aura yang begitu menakutkan? Pada saat ini, ekspresi monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun berubah pada saat yang bersamaan. Mereka semua adalah orang-orang berpengalaman, bagaimana mungkin mereka tidak mencium Aura berbahaya. Membuka. Namun, sebelum orang-orang ini dapat bereaksi, tanpa memberi mereka lebih banyak waktu untuk menebak, suara Wang Chen terdengar lagi. Bagaikan gemuruh guntur, raungan kemarahan ini benar-benar mengoyak malam yang tenang. Aura menakutkan terus meningkat. Sambaran petir bahkan berubah menjadi badai petir yang turun dari langit. Auman, auman, auman. Raungan naga yang sepertinya datang dari neraka dan seterusnya meledak. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah, ahli alam ilahi. Aura ahli alam ilahi terkemuka. Sial, mungkinkah legenda itu benar? Wilayah naga langit menyegel naga dosa. Mungkinkah para elit telah mengeluarkan naga dosa? Setelah auman naga yang memekakan telinga meledak, akhirnya seseorang sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah drastis. Untuk sesaat, langkah mereka terhenti. Untuk sesaat, wajah mereka kehabisan darah. Ada terlalu banyak legenda tentang wilayah naga langit. Namun, ada satu legenda yang tidak akan pernah terlupakan. Itu adalah legenda tentang naga dosa. Legenda mengatakan bahwa naga dosa sedang tidur di wilayah naga langit. Begitu muncul, hanya ada segelintir orang di dunia yang bisa melawannya. Hanya segelintir orang yang mampu menekannya. Begitu naga dosa muncul, dunia akan berubah. Begitu naga dosa muncul, semua makhluk hidup akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Pada saat ini, legenda ini mulai muncul di benak semua orang. Gila. Nak, apakah kamu gila? Kamu ingin semua orang mati bersamamu? Betapa kejamnya? Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Apakah anda ingin semua makhluk hidup terjerumus dalam kesengsaraan dan penderitaan? Apakah anda akan menjerumuskan seluruh medan perang ke dalam kehancuran tanpa akhir? Raungan naga lainnya bergema, menyebabkan orang-orang yang terkejut kehilangan ketenangan mereka. Pada saat ini, bagaimana mungkin mereka masih tega mengejar Wang Chen? Ancaman yang lebih besar lagi menghantui mereka, membuat mereka benar-benar kacau balau. Hidup mereka dalam bahaya. Mereka merasa hidup mereka anjlok. Beberapa saat yang lalu, mereka masih menjadi pemburu. Namun kini, mereka seperti mangsa yang diincar. Aura kuat itu mencekik mereka, menyebabkan darah mereka membeku. Kematian, tidak ada yang berani tetap tenang. Jika itu benar-benar naga dosa itu, jika naga dosa itu benar-benar muncul, apakah mereka masih hidup? Saat ini, mereka mulai berbicara dengan cara yang bermartabat. Bukankah manusia juga seperti itu? Mereka akan selalu menemukan alasan dan alasan untuk diri mereka sendiri. Sama seperti sekarang. Namun sayangnya, sudah terlambat bagi mereka untuk mencari alasan. Ketika mereka mengejar Wang Chen, apakah mereka punya alasan? Untuk bertukar pikiran dengan Wang Chen sekarang. Itu hanya lelucon. 2575 Ketika orang meninggal, mereka mengetahui bahwa mereka membuat pilihan yang salah dan menempuh jalan yang salah. Tentu saja, ketika orang terpojok, mereka akan selalu mengeluarkan potensi yang tiada habisnya. Potensi tidak terbatas, dan manusia bahkan lebih gila lagi. Saat kelinci sedang cemas, ia akan menggigit. Saat anjing merasa cemas, ia akan melompati tembok. Belum lagi orang yang hidup. Belum lagi ahli yang masih hidup. Ia tidak mencapai puncak yang diinginkannya dan tidak mencapai apa yang diinginkannya. Masih ada mimpi besar yang harus diwujudkan. Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Wang Chen secara alami seperti itu. Dan mereka yang mengejar Wang Chen adalah mereka yang telah membuat pilihan yang salah dan sekarang mulai merasa takut. Di tengah amukan angin dan gelombang badai yang tak ada habisnya, mereka melihat sesosok tubuh besar muncul. Itu adalah tubuh yang panjangnya ribuan kaki. Kepalanya yang besar seperti raksasa. Hahaha, aku telah terlahir kembali. Aku akan menaklukkan dunia ini. Tawanya begitu arogan dan mendominasi. Auranya sangat mengerikan. Akulah yang mengeluarkanmu. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak lari atau bersembunyi. Dia hanya berdiri diam di sana. Naga dosa. Itu benar. Saat ini, yang dirilis Wang Chen adalah Sin Dragon. Wang Chen akhirnya membuat keputusan ini. Jika dia tidak dipaksa terpojok, mengapa Wang Chen membuat keputusan seperti itu? Ini adalah pedang bermata dua. Itu bisa membunuh musuh, tapi bisa juga membunuhnya. Wang Chen tidak lari atau bersembunyi. Itu bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia tahu bahwa dia tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Wang Chen mengetahui kekuatan naga dosa ini dengan sangat baik. Melakukan hal-hal ini dihadapannya tidak lebih dari mencari kematian. Tidak berlari, tidak berlari, dan tidak bersembunyi, ini mungkin pilihan paling bijak. Dia bertaruh. Anda, tahukah kamu bahwa aku ingin membunuhmu? Mendengar kata-kata Wang Chen, Sin Dragon menyipitkan matanya dan mendengus. Kau tahu, jika bukan karena aku, aku akan tetap tertindas di lembah naga tersembunyi. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Jangan cemas. Wang Chen mengepalkan tangannya dengan erat. Meski telapak tangannya sudah berkeringat, hanya ini yang bisa dia lakukan. Dia berharap ini akan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Bajingan. Mendengar kata-kata Wang Chen, naga dosa meraung dengan marah seolah skala kebalikannya telah terpicu. Lembah naga tersembunyi. Ini nama yang memalukan, tempat yang memalukan. Berapa tahun? Naga dosa sudah lupa. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia telah menanggung penghinaan selama bertahun-tahun di tempat terkutuk itu. Dia tidak akan pernah mau menyebut nama ini seumur hidupnya. Tentu saja, bagaimana dengan orang-orang yang telah melakukan hal itu padanya. Tentu saja, dia tidak akan lupa. Harga, dia akan membuat mereka memberi dan menerima. Aku melepaskanmu. Wang Chen berkata dengan keras kepala. Dia hanya bisa membahas hal ini. Aku tidak ingin kamu melepaskannya. Naga dosa tersenyum tipis. Jika kamu tidak berterima kasih, maka aku tidak perlu berkata apa-apa. Jika kamu melepaskanku kali ini, maka kita dianggap telah memutuskan hubungan. Wang Chen melanjutkan. Kali ini, dia terdiam. Tentu saja keheningan itu berlangsung singkat. Enyahlah. Akhirnya, setelah beberapa saat, raungan marah terdengar. Raungannya sangat mengerikan dan langsung membuat Wang Chen terbang. Betapa mendominasi, betapa ganasnya. Di bawah aura seperti itu, Wang Chen bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini adalah kekuatan mutlak. Setelah dikirim terbang lebih dari seribu meter, meskipun ada darah di sudut mulut Wang Chen dan tubuhnya tampak terkoyak, matanya jernih dan wajahnya tersenyum. Kesuksesan. Dia telah membuat taruhan yang tepat. Meski waktunya singkat, Wang Chen merasa telah mengembara antara hidup dan mati lebih dari satu atau dua kali. Tapi jadi apa? Pada akhirnya, dia masih hidup, bukan. Dia bertaruh naga dosa tidak akan membunuhnya kali ini. Yang kuat memiliki martabat yang kuat. Apalagi saat menghadapi semut, yang kuat selalu mampu menunjukkan toleransi yang cukup. Biarpun mereka berpikiran sempit, mereka tidak akan membunuh dengan satu pukulan. Itulah yang dipertaruhkan oleh Wang Chen. Kini, dia telah berhasil. Meskipun dia dikirim terbang. Adapun mereka yang mengejarnya. Sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman dingin. Apa yang menanti mereka adalah kehancuran yang mengerikan. Mereka masih harus memikirkan bagaimana cara menyelamatkan nyawa mereka. Ingin membunuhku? Bermimpilah. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu-ragu. Sosoknya bersinar dan dia lari ke kejauhan. Semut. Menarik. Kali ini, aku akan melepaskanmu. Lain kali, aku akan mengambil nyawa anjingmu. Melihat Wang Chen melarikan diri, mulut Naga Dosa menunjukkan senyuman menghina. Itu adalah amalnya. Kepada Naga Dosa, dia bisa memberikan apapun di dunia ini atas dasar amal. Bagaimana kehidupan seekor semut? Saya lapar. Kemudian, Naga Dosa bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat ke arah orang-orang berwajah pucat di kejauhan yang terkunci oleh auranya dan tidak dapat melarikan diri. Cahaya dingin muncul di matanya. Melepaskan seekor semut bukan berarti ia akan melepaskan semut lainnya. Kehidupan seekor semut juga merupakan kehidupan. Daging semut secara alami adalah daging. Menyerah pada semut ini, mustahil. Seperti yang dia katakan, dia sangat lapar sekarang. Oleh karena itu, Naga Dosa ingin memakan manusia. Dia mengjilat bibirnya. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku memakan seseorang. Memikirkan hal ini, matanya menjadi fanatik. Tidak. Berlari. Cepat lari. Orang sialan itu. Bajingan itu. Dia ingin kita semua mati. Sial. Aku tidak menyangka kalau itu benar-benar Naga Dosa. Kenapa dia dibebaskan? Mendengar perkataan Naga Dosa, pada saat itu, ekspresi para ahli yang dikurung berubah drastis. Pada saat ini, wajah orang-orang ini pucat pasih, dan wajah mereka dipenuhi kepanikan. Menyesali. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa mereka tidak menyesalinya. Jika mereka tahu bahwa orang yang mereka kejar memiliki kemampuan seperti itu, mengapa mereka masih mengejarnya? Ini hanya mendekati kematian. Kejam. Orang-orang yang sangat membenci Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sekarang, mereka menjadi mangsa. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Itulah kuncinya. Memikirkan hal ini, orang-orang ini saling memandang. Sesaat kemudian, mereka berusaha melarikan diri. Semut akan selalu menjadi semut. Saat ini, apakah kamu masih ingin melarikan diri? Mangsa yang berjuang selalu enak. Melihat orang-orang yang melarikan diri dengan panik, Naga Dosa mencibir. Desis. Saat berikutnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan hembusan angin bertiup. Nafas ini seolah menggerakkan angin dan awan di dunia. Dalam sekejap, ahli tahap mahir matahari murni tersedot tak terkendali ke dalam mulut Naga Dosa. Orang yang satu ini, bahkan tidak cukup untuk bersaing dengan tusuk gigi. Melanjutkan. Naga Dosa terus melahapnya. Satu demi satu orang itu masuk ke perutnya. Secara bertahap, Naga Dosa menunjukkan ekspresi puas. Pelahap seperti ini membuatnya merasa sangat puas. Kualitasnya tidak buruk. Bahkan ada orang yang telah melakukan budidaya ulang dua kali dan tiga kali. Itu adalah makanan yang lesat setelah bertahun-tahun, tapi tetap saja lesat. Masih ingin pergi. Menatap beberapa barang antik terakhir, menyaksikan mereka berjuang, Naga Dosa mencibir. Sosoknya melintas dan langsung menyapu ke segala arah. Darah dan daging berceceran di mana-mana. Mereka bahkan tidak sempat berteriak. Ini adalah penindasan mutlak. Penindasan mutlak di bawah kekuatan mutlak. Di bawah tekanan absolut dari kekuatan absolut Naga Dosa, barang antik arogan itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan atau melawan. Inilah perbedaan antara yang benar-benar kuat dan yang kuat. Mandi dengan darah, sungguh hal yang luar biasa. Tenggelam dalam baptisan hujan darah, wajah Naga Dosa penuh kenikmatan. Perasaan ini sungguh luar biasa. Sepertinya aku harus pergi. Sial, hukum telah muncul kembali. Dewa luar angkasa surgawi ini tidak ada di sini. Saya tidak bisa tinggal lama di sini. Kalau tidak, aku akan dimusnahkan. Setelah menikmati perasaan itu, Naga Dosa membuka matanya lagi dan mengerutkan kening. Sudah waktunya untuk pergi. Begitu dia muncul, kekuatan surgawi menyapu. Jika bukan karena kekuatannya yang menantang surga, Naga Dosa akan dihabisi di bawah kekuatan surgawi. Dia bahkan tidak berani bertransformasi menjadi wujud manusianya. Karena itu berarti kematian. Untungnya semut tersebut masih lemah dan tidak mengalami luka serius. Kalau tidak, ini akan menjadi masalah besar. Tapi sekarang. Sekarang semuanya sudah beres, dia masih punya waktu untuk bersiap berangkat. Merusak. Raungan yang menggemparkan bumi meledak. Seluruh dunia terguncang. Retakan. Ruang waktu terkoyak, dan jalan menuju surga pun terbuka. Detik berikutnya, Naga Raksasa setinggi 10.000 kaki itu terbang ke dalamnya dan menghilang tanpa jejak. Menembus kehampaan dan melintasi ruang, bagi Naga Dosa yang menentang surga, mungkin itu masalah yang sederhana. Itu hanya masalah pindah. Bukan begitu. Hanya ketika dunia menjadi sunyi senyap, semuanya kembali normal. Saya akhirnya selamat. Setegup darah lagi muncrat dari sudut mulutnya. Seribu mil jauhnya, jantung Wang Chen berdebar kencang karena ketakutan. Dia hampir menghabiskan seluruh energi kacaunya. Bahkan Pil Guiyuan tidak dapat membantunya mengisinya kembali. Namun, yang terbaik adalah tetap hidup. Apa yang lebih baik dari ini? Naga Dosa Sambil mengerutkan kening, wajah Wang Chen menjadi gelap. Dia tidak tahu apakah melepaskan Naga Dosa adalah sebuah berkah atau kutukan. Bagaimanapun, dia selamat. Tapi bagaimana dengan masa depan? Bagaimana dengan masa depan? Wang Chen tahu bahwa dia telah melepaskan kesempatan untuk sepenuhnya menekan Naga Dosa. Dia mungkin telah meninggalkan bahaya besar yang tersembunyi. Namun, dia tidak menyesalinya. Karena tidak ada yang lebih penting daripada tetap hidup. Jika aku bisa menekanmu sekali, aku bisa menekanmu dua kali. Ruang ini tidak cocok untuk Anda. Apakah kamu sudah pergi? Lain kali, aku akan menekanmu lagi. Pada saat itu, ia akan berada di tingkat yang lebih tinggi. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Apa arti melepaskan Naga Dosa? Wang Chen sangat jelas. Namun, dia tidak menyesalinya. Dia lebih percaya diri. Jika dia bisa menekannya sekali, dia bisa menekannya untuk kedua kalinya. Dia akan membiarkan Naga Dosa kembali ke dunia Kian Kun dan kembali ke peti mati naga penyegel. Namun, pada saat itu, Wang Chen tidak membutuhkan bantuan dari luar. Dia bisa langsung menekan dan memperbaikinya. Untuk saat ini, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah meninggalkan tempat ini, menyembuhkan luka-lukanya sesegera mungkin, lalu melarikan diri dan memasuki aliansi sembilan kota. Di sana, teman-temannya sudah menunggunya. Di sana, musuh-musuhnya juga sudah menunggunya. Itu pasti era yang luar biasa, itu pasti petualangan yang mendebarkan. Di bawah cahaya fajar, melihat aliansi sembilan kota, Wang Chen perlahan-lahan menjadi santai. 2.576 Barat, dingarai di tepi tanah kematian. Larut malam, Wang Chen menghela nafas panjang. Tiga hari, hampir sampai. Bergumam pada dirinya sendiri, ekspresi Wang Chen menjadi sedikit serius. Dalam tiga hari, Wang Chen telah pulih sepenuhnya dari cederanya dan menyesuaikan kondisinya menjadi yang terbaik. Pada saat ini, tanda hijau muncul di tangan Wang Chen. Ini adalah perolehan terbesarnya di wilayah Naga Langit. Token perbaikan surga yang didambakan oleh banyak ahli. Dalam tiga hari ini, bukankah tujuan Wang Chen adalah menyempurnakan token ini? Dan sekarang, waktunya telah habis. Setelah memastikan dirinya aman, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menutup matanya. Ledakan. Tiba-tiba, dingarai yang tenang, aura yang mengesankan tiba-tiba melonjak. Energi primal chaos yang tertidur di tubuh Wang Chen meledak saat ini. Energi tanpa batas tiba-tiba mengalir ke dalam token. Token Heaven Mending yang hijau, bersama dengan integrasi energi, tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyelaukan. Jika bukan karena formasi yang dibuat Wang Chen, cahaya ini akan mengoyak kedamaian malam dan menerangi seluruh langit malam. Meski begitu, saat ini momentum di lembah tersebut tidak sedikit. Menyaring. Dengan mendengus dingin, Wang Chen membentuk rune di tangannya sesuai dengan metode pemurnian yang dia peroleh. Setiap rune diintegrasikan ke dalam Heaven Mending token, dan token tersebut memancarkan pola sederhana dan tanpa hiasan. Pola-pola itu rumit dan mendalam, berantakan dan rapi. Kemunculan setiap rune sepertinya menyebabkan ruangan bergetar. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika Heaven Mending token sepenuhnya terintegrasi dengan Wang Chen. Wang Chen telah berhasil menyempurnakan Heaven Mending token. Tentu saja, itu tidak sesederhana menyempurnakan Heaven Mending token. Setelah menyempurnakan Heaven Mending token, Wang Chen memperoleh banyak manfaat. Pohon muda dalam semangatnya telah tumbuh pesat. Semangat Wang Chen telah mencapai tingkat lain. Sekali lagi, dia menantang batas kemampuannya dan melampauinya. Dengan akumulasi lainnya, masa depan Wang Chen ditakdirkan menjadi luar biasa. Dan setelah menyatu dengan Heaven Mending medalion, persepsinya tentang langit dan bumi telah meningkat dalam jumlah yang tidak diketahui. Peningkatan yang tidak terlihat akan membuat Wang Chen bersinar lebih terang di masa depan. Karena kamu sedang mendekati kematian, aku akan mengirimmu pergi. Menyipitkan matanya, Wang Chen melihat keluar lembah dan bergumam pada dirinya sendiri. Mengumpulkan pikirannya, Wang Chen berdiri perlahan. Hu hu hu. Jubahnya berkibar meski tidak ada angin. Aura Wang Chen masih biasa, namun matanya perlahan menjadi tajam. Ledakan. Namun, setelah beberapa saat, lembah yang tenang itu seolah meledak. Tubuh Wang Chen melesat seperti pedang tajam. Kecepatannya mencapai puncaknya dalam sekejap. Aura itu menggerakkan angin dan awan. Membunuh. Saat mereka bergegas keluar dari lembah, suara gemuruh terdengar seolah-olah itu berasal dari sembilan surga. Para Godfins sangat marah. Seorang lelaki tua di luar lembah bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Aura yang kuat telah menyelimuti area tersebut. Keringat dingin langsung membasahi dahi lelaki tua itu. Wajahnya langsung menjadi pucat dan pupil matanya mengecil. Ketakutan memenuhi matanya. Ledakan. Ruang terdistorsi dan rasa takut yang datang dari dalam garis keturunannya pun lahir. Kotoran. Orang tua itu akhirnya bereaksi. Dia menjerit ketakutan saat tubuhnya buru-buru mundur. Bagaimana ini mungkin? Namun, di saat berikutnya, lelaki tua itu sepertinya merasakan sesuatu dan berseru. Karena saat dia hendak mundur, dia merasa ruang di sekitarnya telah tertutup. Tanpa suara, semua rute pelariannya telah diblokir. Enyah. Melihat dia tidak bisa mundur, lelaki tua itu hanya bisa mengertakkan gigi dan menebas ke depan dengan ekspresi muram. Tidak ada gunanya hanya sekedar nama. Menghadapi pancaran pedang sepanjang seribu zang, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Karena dia sudah berada di depannya, apakah dia punya alasan untuk mundur? Seperti pisau panas menembus mentega, dia maju terus dengan kemauan yang gigih. Pukulan itu tidak berhenti sama sekali dan langsung melesat ke depan dengan sekuat tenaga. Ledakan. Lampu merah meledak dan angin tinju akhirnya menyapu pancaran pedang itu. Retak-retak-retak. Suara retakan yang kuat terdengar. Cahaya pedang yang menyilaukan itu hanya berhenti sejenak sebelum mulai meredup dan akhirnya terbelah. Ding. Di tengah suara nyaring, pedang besar di tangan lelaki tua itu mengeluarkan suara nyaring. Seluruh bilahnya terdistorsi dan tidak berbentuk. Fiuh. Namun, tinju angin tidak melemah sama sekali. Saat ini sudah jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tidak. Di tengah jeritan putus asa, tinju itu akhirnya mendarat di tubuh lelaki tua itu. Bang. Di tengah suara tabrakan yang tumpul, darah berceceran. Saat ini, kekerasan telah mencapai puncaknya. Sosok lelaki tua itu terdistorsi seiring dengan ruang dan akhirnya berubah menjadi awan kabut darah. Bahkan jiwa ilahi yang mencoba melarikan diri langsung tersapu oleh gelombang udara yang menakutkan, menjadi kabur dan akhirnya menghilang. Yang tersisa hanyalah pedang panjang berantakan yang terbang ke kejauhan. Serangan kilat telah berakhir. Dari awal sampai akhir, hanya ada satu serangan. Namun, serangan ini telah dilakukan hingga batasnya. Tinju Kaisar Surgawi. Berdiri di tempatnya, Wang Chen kembali tenang dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Kekuatan Tinju Kaisar Surgawi yang menghancurkan bumi menjadi semakin menakutkan. Matahari murni tahap sembilan yang belum dibudidayakan kembali, berani bersikap kurang ajar di hadapanku. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat kabut darah menghilang antara langit dan bumi. Benar sekali, orang tua yang dia bunuh adalah orang tua yang belum berkultivasi kembali di Puresun tahap sembilan. Saat ini, Wang Chen dapat dengan mudah membunuh seorang ahli tingkat ini. Jika saya berusaha sekuat tenaga dan tidak menahan diri, saya seharusnya mampu melawan ahli tahap sembilan matahari murni yang telah berkultivasi ulang sebanyak tiga kali. Bukan. Lagi, saya khawatir ini akan sulit. Sedikit mengernyit, Wang Chen berpikir keras. Menggabungkan kekuatan di depannya, dia memiliki penilaian baru atas kekuatan tempurnya sendiri. Sebelum Wang Chen benar-benar rileks, tubuh Wang Chen tiba-tiba melengkung seperti binatang buas. Matanya yang tenang memancarkan cahaya terang saat dia melihat kekejauhan. Keluar. Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Dia seperti binatang buas yang menghadapi bahaya dan mengeram. Meski suaranya tidak nyaring, namun menimbulkan perasaan yang sangat menakutkan. Seluruh ruangan membeku dalam sekejap dan suasana terasa menyesakan. Butir-butir keringat mengalir di dahi Wang Chen. Satu tetes, dua tetes. Pada akhirnya, pakaian Wang Chen basah oleh keringat. Namun, Wang Chen masih tidak berani bersantai sejenakpun. Dia menatap kekejauhan saat rambutnya berdiri. Haha, aku tidak menyangka kamu akan menemukanku. Di tengah keheningan yang mematikan, sesosok tubuh akhirnya muncul dari kehampaan. Seolah-olah dia muncul begitu saja, dia berdiri beberapa ratus meter dari Wang Chen. Kemudian, sosok lain muncul dan berdiri diam di belakang sosok pertama. Itu adalah seorang pria muda dan seorang pria tua. Jika dia tidak meninggalkan wilayah Naga Langit dan memasuki barat, dia pasti sudah diburu. Wang Chen dikejar begitu dia tiba, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk mengamati apapun. Tetapi Wang Chen pasti memperhatikan bahwa pada saat ini, pemuda dan lelaki tua yang berdiri di sini adalah sepasang tuan dan pelayan yang berdiri di puncak hari itu. Dan itu adalah sepasang tuan dan pelayan yang berdiri di garis depan. Adapun orang tua itu. Orang tua itulah yang awalnya berencana menyerang Wang Chen tetapi kemudian berubah pikiran. Mereka sebenarnya telah menyusul Wang Chen dan sekarang berdiri di depannya. Keduanya tampak berdiri di sana dengan tenang, tetapi seperti gunung, membuat Wang Chen sulit bernapas. Siapa kamu? Melihat mereka berdua, Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam. Bahaya yang dibawa oleh mereka berdua begitu kuat sehingga suara Wang Chen menjadi semakin dalam. Dengan tangan di belakang punggungnya, Wang Chen mencubit segelnya. Dia bersiap menghadapi yang terburuk. Klon yang belum pulih siap menyerang kapan saja. Jangan gugup. Jika aku ingin membunuhmu, kamu tidak akan hidup. Merasakan kegugupan Wang Chen, pemuda itu menyipitkan matanya dan tersenyum. Sepertinya kamu beruntung. Heaven mending token sepertinya telah disempurnakan olehmu. Setelah merenung sejenak, pemuda itu memandang Wang Chen dan bertanya dengan serius. Ya. Menanggapi pertanyaan pemuda itu, Wang Chen tidak menyembunyikannya. Namun, dia semakin terkejut. Kapan mereka berdua tiba di sini? Bagaimana mereka mengejarnya sampai ke sini? Ketinggian seperti apa yang telah dicapai kekuatan mereka? Semakin banyak raguan yang dimiliki Wang Chen, semakin besar ancaman kematiannya. Rebut token perbaikan surga. Tampaknya mereka terlambat satu langkah. Jadi apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Ya, lumayan. Kecepatan pemurniannya tidak lambat. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Jika Heaven mending token belum dimurnikan, saya tidak keberatan membunuh Anda. Karena Heaven mending token telah dimurnikan, membunuhmu tidak ada gunanya. Mengapa kita tidak duduk dan berbicara? Oh iya, mari kita bicara tentang kerjasama. Pria itu merenung dan menatap Wang Chen, tiba-tiba menunjukkan senyum cerah dan bertanya. 2577. Dia telah memikirkan terlalu banyak hasil. Namun, situasi saat ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Wang Chen. Bekerja sama. Ketika dua kata ini keluar dari mulut pria itu, Wang Chen menjadi linglung. Dia mengejar ribuan mil hanya untuk mengucapkan kalimat ini. Bekerja sama. Bagaimana? Bekerja sama dengan apa? Wang Chen memandang pria itu, matanya dipenuhi kewaspadaan. Bagi pria aneh seperti itu yang tiba-tiba mengatakan hal seperti itu, tidak dapat dihindari bahwa orang-orang akan menjadi sedikit lebih waspada. Lagipula, ada banyak orang yang ingin membunuh Wang Chen. Ada terlalu banyak orang yang menginginkan kematian Wang Chen, dan terlalu banyak situasi berbahaya. Dia tidak bisa lengah. Bingung. Melihat Wang Chen yang diam, pemuda itu tiba-tiba tersenyum. Alasan. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Matanya tidak pernah lepas dari pemuda itu. Tentu saja, Wang Chen lebih memperhatikan orang yang lebih tua di belakang pemuda itu. Orang tua bungkuk dan tidak mencolok itu adalah keberadaan yang paling menakutkan. Seolah-olah dia telah menyatu dengan langit dan bumi, tidak mencolok. Namun, bagaimana mungkin Wang Chen tidak melihat bahwa dialah keberadaan yang paling menakutkan. Jika dia bergerak, Wang Chen pasti akan mati. Ini adalah intuisi yang lahir dari kultivasi bertahun-tahun. Ini adalah perasaan yang terakumulasi setelah berlama-lama berada di ambang hidup dan mati. Alasan. Ya, itu benar. Aku butuh alasan. Mendengar kata-kata Wang Chen, pria itu sedikit mengangguk. Baiklah, aku di sini untuk membunuhmu. Pria itu tertawa. Namun, saat Wang Chen mengerutkan alisnya, senyum di wajahnya memudar. Aku berencana membunuhmu sebelumnya. Tapi sekarang, aku tidak melakukannya. Mengapa? Medali perbaikan surga telah saya sempurnakan. Wang Chen bertanya. Wang Chen tidak terkejut. Pria itu berkata ingin membunuhnya. Bekerja sama adalah sebuah kejutan. Karena dia telah menyempurnakan medali perbaikan surga, pria itu menyerah untuk membunuhnya dan ingin bekerja sama. Wang Chen memandang pria itu dan memberi isyarat agar dia melanjutkan. Medali perbaikan surga telah disempurnakan. Ya, ini alasannya. Itu alasan utamanya. Pria itu mengangguk tanpa menyembunyikan apapun. Perintah perbaikan surga, semua orang sadar akan godaan itu. Jika medali perbaikan surga belum dimurnikan, siapapun pasti ingin membunuh Wang Chen dan mendapatkan medali perbaikan surga. Adapun setelah menyempurnakannya. Kemudian, tidak peduli betapa berharganya medali perbaikan surga, itu tidak lagi berharga. Ini karena medali perbaikan surga hanya dapat disempurnakan satu kali. Setelah itu, tidak ada gunanya. Kalau begitu, apa gunanya mengambil tindakan? Lagi pula, setelah menyempurnakan Heaven Mending Token, seseorang akan mendapatkan kehidupan lain. Dalam keadaan seperti itu, apa gunanya dia membunuh Wang Chen. Namun, setelah Wang Chen dibangkitkan, dia dipenuhi dengan kebencian. Tidak ada yang mau menyinggung ahli seperti itu. Padahal pemuda itu yakin bisa membunuh Wang Chen lagi. Biarkan dia hancur total. Apa manfaatnya? Dia tidak ingin melakukan apapun yang tidak memberikan manfaat apapun baginya. Tentu saja, salah satu alasannya adalah karena kamu menyempurnakan medali perbaikan surga. Alasan lainnya, adalah karena aku memiliki medali perbaikan surga. Tria itu tiba-tiba tertawa. Kamu membunuhnya. Mendengar kata-kata pria itu, pupil mata Wang Chen mengerut dan dia bertanya dengan suara rendah. Pria ini sebenarnya memiliki medali perbaikan surga. Mungkinkah? Wang Chen memikirkan orang yang mengejarnya sampai ke barat. Pria dari negeri barat. Mungkinkah dia sudah mati? Hanya jika dia sudah mati? Medali perbaikan surga bisa dicuri, bukan? Ya, orang itu sudah mati. Haha, menurutku, kamu cukup beruntung. Jika bukan karena dia, aku akan membunuhmu. Jika bukan karena dia, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Pemuda itu memandang Wang Chen dengan serius. Tidak diragukan lagi, pelarian Wang Chen kali ini memiliki terlalu banyak kebetulan. Dengan kata lain, hanya sedikit orang yang seberuntung Wang Chen. Dia tidak membayar mahal, tapi pada akhirnya dia selamat. Keberuntungan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki semua orang. Dari sudut pandang tertentu, orang yang mengejar Wang Chen mati demi Wang Chen. Mungkin, pria itu tidak memikirkan hal ini. Dia ingin menggunakan Wang Chen. Dia ingin membunuh Wang Chen. Siapa sangka pada akhirnya, itu akan menjadi gaun pengantin Wang Chen? Bagaimana dengan kerjasama? Wang Chen bertanya dengan suara rendah. Aku membutuhkan medali perbaikan surgamu. Tentu saja, karena Anda sudah menyempurnakannya, tentu saja saya tidak akan mencurinya. Saya membutuhkan kondisi di medali perbaikan surga Anda. Pria itu berkata dengan suara rendah. Dia menatap Wang Chen. Seperti yang diharapkan. Saat suara pria itu turun, Wang Chen menghela nafas dalam hatinya. Ketika pria itu mengetahui bahwa Wang Chen telah menyempurnakan medali perbaikan surga dan mengusulkan kerjasama, Wang Chen memikirkan hal ini. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya alasan mengapa mereka ingin bekerja sama dengan Wang Chen, bukan? Selain itu, apa lagi yang ada pada Wang Chen yang ingin diajak bekerja sama oleh pihak lain? Kekuatan. Kekuatan pemuda itu jelas tidak kalah dengan Wang Chen. Status. Status pria itu pasti luar biasa. Dan lelaki tua di belakang lelaki itu. Semua ini adalah modal, modal yang bahkan perlu diperhatikan oleh Wang Chen. Satu-satunya alasan di Heaven Mending Medalion adalah ibu kota Wang Chen. Ibu kota yang hanya milik Wang Chen. Itu juga cukup membuat orang takut dan iri. Kentunganku. Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya langsung. Dia sepertinya tidak punya alasan untuk menolak. Dia seperti ikan di talenan, Wang Chen hanya bisa menunggu untuk disembeli. Dia tidak punya pilihan lain. Karena dia tidak punya pilihan lain, dia harus berjuang untuk mendapatkan keuntungan yang cukup untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, manfaat secara alami adalah hal yang diperdulikan Wang Chen. Besar. Mendengar perkataan Wang Chen, mata pria itu berbinar. Aku akan mengusulkan syarat itu. Harganya adalah saya dapat membantu Anda melakukan satu hal. Hem, saya juga dapat membantu Anda membunuh seseorang atau memusnahkan klan. Pria itu berkata dengan sangat lugas. Oh iya, jika kamu begitu vulgar hingga bisa diukur dengan uang, aku tidak keberatan memberimu cukup uang atau sumber daya. Bahkan harta ajaib, metode budidaya, teknik bela diri. Namun, menurutku kamu tidak terlalu vulgar, bukan? Anda harus tahu apa yang kami butuhkan di level kami. Pria itu merenung. Dia akan menggunakan kondisi tersebut di Heaven Mending Medalion milik Wang Chen. Dan dia akan melakukan satu hal untuk Wang Chen. Inilah kerjasama yang diusulkan pria itu. Tingkat Dewa Surgawi. Wang Chen bertanya. Kata-katanya sangat sederhana, namun sangat jelas. Mereka bisa membunuh Dewa Surgawi. Iya, namun, sepertinya ada aura beberapa hari yang lalu. Ini sangat kuat. Dewa Surgawi seperti itu tidak bisa dibunuh. Yang biasa baik-baik saja. Pemuda itu terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. Fiuh. Wang Chen menghela nafas panjang. Ekspresinya menjadi rumit. Mereka bisa membunuh Dewa Surgawi. Pemuda ini, lelaki tua di belakangnya, atau raksasa yang berdiri di belakang mereka, mungkinkah mereka begitu kuat? Naga dosa. Wang Chen tentu saja tidak menyangka ada orang yang bisa membunuh Sin Dragon. Setidaknya, hal itu tidak terjadi di pesawat ini. Para ahli tingkat Dewa Surgawi di pesawat ini telah pergi. Tidak ada pakar top yang tersisa. Namun, Wang Chen tidak bisa tidak kagum dengan kata-kata pemuda itu. Aliansi Sembilan Kota. Setelah hening lama, Wang Chen berkata langsung. Kalimat ini membuat langit dan bumi tiba-tiba membeku. Kata-katanya menyebabkan senyuman di wajah pria itu menjadi kaku. Dalam sekejap mata, ekspresi pemuda itu menjadi agak suram. Aliansi Sembilan Kota. Nafsu makannya sangat besar. Pria itu mengerutkan kening untuk pertama kalinya. Apakah kamu mempunyai dendam yang begitu besar? Aku tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Tuan Muda Kesembilan, Gunung Sainte, Perintah Pembunuhan. Semua ini membuat Wang Chen tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi dengan Aliansi Sembilan Kota. Itu agak rumit. Pria itu bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana dengan ini? Aliansi Sembilan Kota, nafsu makanmu terlalu besar. Kami tidak bisa melakukannya. Belum lagi aku, meski ayahku berdiri, dia tidak akan berani memberimu jaminan seperti itu. Faktanya, tidak ada seorang pun di seluruh medan perang yang berani memberi Anda jaminan seperti itu. Anda tidak tahu betapa besar dan tak terduganya Aliansi Sembilan Kota. Singkatnya, Aliansi Sembilan Kota jelas merupakan salah satu raksasa di medan perang ini. Jika saya dapat dengan mudah berjanji untuk membantu Anda menghancurkan Aliansi Sembilan Kota, itu pasti bohong. Jika saya benar-benar bisa melakukannya, mengapa saya harus bekerja sama dengan Anda? Pria itu tersenyum pahit. Seberapa jauh kamu bisa melangkah? Wang Chen bertanya dengan mata menyipit. Sembilan jenius dari Aliansi Sembilan Kota, aku akan membunuh siapapun yang ingin kamu bunuh. Oh, benar, atau membantumu menghancurkan kota, itu batasku. Pria itu memikirkannya dan memberikan jawabannya. Pria itu tidak dapat membantu menghancurkan Aliansi Sembilan Kota, yang sebenarnya sesuai dengan harapan Wang Chen. Namun, Wang Chen masih tercengang dengan tawaran pria itu. Nada yang besar sekali. Namun, ini tidak cukup memuaskan Wang Chen. Tentu saja, kamu bisa bermain dengan Aliansi Sembilan Kota. Baru-baru ini, saya mendengar bahwa di sana tidak begitu damai. Dalam beberapa tahun terakhir, ada kekuatan yang melakukan beberapa gerakan di Aliansi Sembilan Kota, tetapi keberadaannya masih misterius. Berhubungan dengan Anda, jika itu ada hubungannya dengan Anda, saya sarankan Anda bermain sendiri. Janji kusah. Anda dapat membiarkan saya melakukan apa yang saya katakan kapan saja. Membantu Anda membunuh seseorang dan membantai kota, itu tidak masalah. Aku akan memberimu satu syarat lagi. Jika Anda membutuhkannya, saya dapat meminjamkan Anda beberapa orang. Kekuatan mereka tidak akan kalah dengan Anda. Pria itu berkata lagi. Kali ini, dia telah membuang keuntungannya. Cukup. Mendengar kata-kata pria itu, kali ini Wang Chen menghela nafas. Pihak lain telah menunjukkan ketulusannya, apa alasan Wang Chen harus menolak. Meskipun dia cukup tertekan dengan kondisi di Heaven Mending Token. Namun, itulah satu-satunya cara. Ini mungkin hasil terbaik bagi Wang Chen. Itu masih lebih baik daripada mati, kan? Bagus. Maka sudah beres. Saat Anda perlu mengambil tindakan, hancurkan token ini, dan saya secara alami akan menghubungi Anda. Melihat Wang Chen setuju, pria itu pun menunjukkan senyuman puas. Setelah melemparkan token ke Wang Chen, dia menghela nafas, adapun kondisi itu. Nah, ketika saya membutuhkannya, saya secara alami akan menghubungi Anda. Jangan khawatir, dunia ini besar, dan saya dapat menemukan Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang bagaimana saya akan menghubungi Anda. Lakukan saja apa yang kamu inginkan. Saya percaya, dengan Heaven Mending Token, Anda tidak akan mati begitu cepat. Suasana hati pria itu jelas baik setelah kerja sama tercapai. Sampai jumpa lagi. Kemudian, tanpa tinggal lebih lama lagi, melihat Wang Chen yang telah mengambil tokennya, pria itu tersenyum dan berbalik untuk pergi. Hanya dalam beberapa langkah, pria itu sekali lagi menyatu dengan langit dan bumi, seolah-olah dia telah menghilang. 2578. Aliansi Sembilan Kota Dalam dua tahun terakhir, Aliansi Sembilan Kota tidak pernah tenang. Sebuah organisasi misterius yang muncul entah dari mana telah menimbulkan badai. Di masa lalu, raksasa yang sangat kuat itu tidak lagi mendominasi seperti sebelumnya. Setidaknya, di mata orang luar, dia tidak lagi mendominasi seperti dulu. Sebaliknya, dia tampak berada dalam kondisi yang menyedihkan. Apa yang terjadi beberapa hari yang lalu menghancurkan reputasi Aliansi Sembilan Kota? Saya mendengar bahwa Tuan Muda Kedelapan terluka parah beberapa hari yang lalu, dan klonnya dihancurkan. Suara bingung terdengar. Orang-orang di jalan berbisik-bisik. Itu benar, aku ingin tahu siapa orangnya, yang sebenarnya begitu murah hati. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Aliansi Sembilan Kota, Sembilan Jenius, dikenal sebagai Sembilan Tuan Muda dari Aliansi Sembilan Kota. Di antara mereka, orang yang dikenal sebagai Delapan Pangeran adalah salah satunya. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan tiga talenta luar biasa terkuat, seperti Tuan Muda Kesembilan, yang kembali dalam kejayaan, dia tidak sekuat tiga talenta luar biasa terkuat. Namun, itu tidak kalah banyak. Dan orang seperti itulah yang hampir mati. Bagaimana hal ini tidak mengejutkan Aliansi Sembilan Kota? Setidaknya, semua orang di Aliansi Sembilan Kota bisa mencium kemarahan yang tak terlihat. Tuan Muda Kedelapan, Haha, aku dalam keadaan menyesal kali ini. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Tidak lain adalah organisasi misterius yang mulai menunjukkan bakatnya dalam dua tahun terakhir. Aku tidak tahu siapa yang menciptakan organisasi misterius ini, tapi itu benar-benar membuat Aliansi Sembilan Kota pusing. Gelombang diskusi pun terjadi. Organisasi misterius dan Tuan Muda Kedelapan yang malu telah menjadi fokus perhatian. Orang-orang membicarakan masalah ini tanpa kenal lelah. Saya ingin membunuh mereka. Di tengah diskusi, Tuan Muda Kedelapan, yang merupakan pelaku utama, memasang ekspresi seram di wajahnya. Kota Kian. Ini adalah salah satu kota dari Aliansi Sembilan Kota. Terletak di utara Aliansi Sembilan Kota. Delapan Tuan Muda adalah kebanggaan kota ini, kebanggaan kota ini. Keluarganya mengendalikan kota yang sangat kuat ini. Tidak peduli apa keluarga atau kekuasaan mereka, mereka hanya bisa berbaring di kota ini. Bahkan seekor naga pun hanya bisa melingkar. Tuan Muda Kedelapan, yang tumbuh dengan sendok perak di mulutnya, adalah seorang pekerja keras. Kapan dia pernah menderita kerugian seperti itu? Memikirkan tentang apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, ekspresi Tuan Muda Kedelapan berubah menjadi tidak sedap dipandang. Salah satu orang kepercayaannya telah terbunuh. Dia juga hampir mati dan membayar harga klonnya. Dia babak belur dan kelelahan, hampir melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Ini dilakukan oleh organisasi misterius itu. Mereka pastilah yang menyebarkan berita itu. Kalau tidak, bagaimana berita ini bisa menyebar ke setiap sudut aliansi sembilan kota seperti tornado? Ini tidak bisa diterima oleh Tuan Muda Kedelapan. Dia ingin membalas dendam. Sang Patriark mengatakan bahwa Anda bebas menggunakan kekuatan klan. Kali ini, kita harus mencabut kelompok orang itu. Dalam kemarahannya, Tuan Muda Kedelapan mendengar suara serak. Di sampingnya berdiri seorang lelaki tua. Ini adalah pelindung daunya. Jika lelaki tua ini ada di sini beberapa hari yang lalu, dia, Tuan Muda Kedelapan, tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Sayangnya, Tuan Muda Kedelapan yang percaya diri tidak membawa pelindung daunya bersamanya saat dia bepergian dengan wanita kepercayaannya. Dengan kata lain, dia jarang membawa dau protektor ketika dia keluar dalam beberapa tahun terakhir. Itu karena dia yakin bahwa dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Namun kali ini, dia gagal total. Rencana yang sempurna, pengerahan menyeluruh, dan pembantaian yang mengerikan. Memikirkan hal ini, ekspresi Tuan Muda Kedelapan menjadi semakin jelek. Apakah orang-orang itu bergembira atas kemalanganku? Kesembilan Tuan Muda itu tidak bersatu seperti yang diperkirakan orang luar. Sebaliknya, banyak terjadi perselisihan internal. Tuan Muda Kedelapan sudah bisa membayangkan bagaimana orang-orang itu akan bersuka cita atas kemalangannya setelah melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan. Tidak banyak reaksi. Namun, kita harus menyingkirkan orang-orang itu secepat mungkin. Jangan lupa bahwa mereka tidak memperoleh banyak keuntungan selama dua tahun terakhir. Ini adalah kesempatan untuk menebus reputasi kita. Orang tua itu berkata tanpa tergesa-gesa dengan wajah tanpa ekspresi. Di wajahnya selalu ada ekspresi sumur kuno tanpa riak. Apakah ada petunjuk? Tuan Muda Kedelapan bertanya. Sepertinya ada berita dari pihak Tuan Muda Kesembilan. Kata orang tua itu. Orang itu. Tuan Muda Kedelapan mengerutkan kening. Tuan Muda Kesembilan. Putra kesayangan Kota Kilin, seseorang yang berbagi gelar Tuan Muda dengannya. Putra surga yang disayangi, atau lebih tepatnya, Tuan Muda Kesembilan lebih memenuhi syarat untuk menjadi Tuan Muda. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari tiga jenius terkuat. Tuan Muda Kedelapan dan Tuan Muda Kesembilan tidak memiliki hubungan yang baik. Namun, itu bukanlah hubungan yang buruk. Orang itu punya petunjuk. Apakah dia kenal orang-orang itu? Atau mungkin, ini adalah nyala api pertama setelah kembalinya Tuan Muda Kesembilan. Ekspresi Tuan Muda Kedelapan berubah. Kalau begitu, dia tidak akan takut. Orang lain mungkin takut pada Tuan Muda Kesembilan, tetapi apakah Tuan Muda Kedelapan akan takut? Berengsek. Tuan Muda Kedelapan mengutup dengan ekspresi galak. Dia menghela nafas, apa yang dia ketahui? Saya pikir dia mengatakan bahwa itu adalah anak buah Wang Chen. Orang tua itu mengerutkan kening. Wang Chen. Orang macam apa dia, mereka tidak tahu. Namun, nama ini sudah tidak asing lagi bagi mereka. Atau lebih tepatnya, tidak banyak ahli di Aliansi Sembilan Kota yang tidak mengenal nama ini. Karena dia adalah musuh publik dari Aliansi Sembilan Kota. Karena Aliansi Sembilan Kota mengejar orang ini. Dikatakan bahwa orang ini telah memperoleh manfaat besar setelah kembali dari uji domain naga langit. Peringkatnya juga naik ke 30 besar. Serangan diam-diam kali ini ada hubungannya dengan Wang Chen. Ekspresi Tuan Muda Kedelapan berubah, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Biarkan keluarga pindah di malam hari. Biarkan senja bergerak. Mungkin, kota Kianku sudah terlalu lama sunyi dan akan segera dilupakan. Ada pun orang-orang yang melihat kita membodohi diri sendiri. Saya ingin melihat siapa yang akan membodohi diri mereka sendiri. Tuan Muda Kedelapan mendengus dingin. Iya. Mendengar perkataan Tuan Muda Kedelapan, lelaki tua itu menjawab dengan lembut. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi sosoknya diam-diam mundur. Setelah beberapa saat, dia menghilang dari aula. Kemarin, dua orang kita tewas. Sementara aliansi sembilan kota terguncang, dan seluruh medan perang agak gelisah, di lembah seratus mil jauhnya dari aliansi sembilan kota, ada sebuah gua tersembunyi. Di dalam gua, seorang pria berbaju hitam berkata dengan suara yang dalam. Dua orang meninggal. Pria yang memimpin itu mengerutkan kening. Ada berita lain. Pria itu terus bertanya. Saya mendengar bahwa kota Kian sangat marah. Orang-orang tua itu tidak bisa duduk diam lagi. Kali ini mereka sangat marah. Saya mendengar bahwa malam dan senja di kota Kian sudah mulai bergerak. Pria itu terus berkata. Akhirnya pindah. Sangat bagus. Mendengar itu, pria yang memimpin menunjukkan senyuman penuh arti. Biarkan mereka mundur. Sesuai rencana, mulailah bergerak. Berusahalah untuk mendapatkan hasil yang baik sebelum kepala keluarga kembali. Saat suara pria yang memimpin jatuh, pria di bawah dengan cepat mundur. Ketika pria di bawah mundur, gua itu terdiam untuk sementara waktu. Bagaimana menurutmu? Pria yang memimpin tiba-tiba bertanya. Sulit. Anda memikirkan hal-hal ini. He he, bagaimanapun juga, Kuang Ren dan aku hanyalah preman bayaran. Wang Chen juga mengatakan bahwa kami akan mendengarkan pengaturan Anda. Saat suara pria yang memimpin jatuh, sesosok tubuh keluar dari belakang dan berkata sambil tersenyum. Itu benar. Jika Wang Chen ada di sini, dia pasti akan mengenalinya secara sekilas. Pada saat ini, bukankah orang yang muncul di sini adalah Jiang Chen Yuan? Dan jika orang yang memimpin bukanlah Sun Yifan, siapa lagi yang bisa melakukannya? Dua ini adalah fondasi Jiang Chen Yuan, Sun Yifan, dan lainnya. Dan kali ini, serangan diam-diam terhadap delapan tuan muda dilakukan oleh Jiang Chen Yuan dan yang lainnya. Tentu saja, semua perencanaan dan penempatan secara alami adalah perbuatan Sun Yifan. Dengan kata lain, dalam dua tahun terakhir ini, siapa yang tahu berapa banyak operasi yang dilakukan Sun Yifan? Selangkah demi selangkah, mereka secara bertahap membentuk fondasi dan memiliki tingkat kekuatan tertentu. Sebelum datang ke medan perang, Jiang Chen Yuan telah membawa sumber daya yang melimpah dan kekayaan yang cukup. Hal-hal ini disiasiakan seperti air mengalir, yang dianggap efektif. Sekarang, rencana mereka telah berjalan sepenuhnya. Serangan diam-diam terhadap delapan tuan muda hanyalah permulaan. Sebuah rencana besar perlahan-lahan mulai dibuat. Bagaimana dengan nyonya? Sun Yifan bertanya dengan lembut. Sun Yifan biasa memanggil Yosin Yan, nyonya. Dia pasti akan menjadi nyonya masa depan. Tentu saja, setelah Yosin Yan datang ke aliansi sembilan kota, mereka sudah dihubungi. Sepertinya gadis dari lembah cinta yang terlupakan itu melakukan apa yang kamu katakan. Buatlah beberapa masalah dan percepat sedikit. Singkatnya, permainan catur ini sudah waktunya berakhir. Jubah hitam dan Kuang Ren juga telah bergerak. Jiang Chen Yuan mengerucutkan bibirnya dan melanjutkan, Bagaimana denganku? Haruskah saya melakukan sesuatu? Aku ingin tahu kapan anak Wang Chen itu akan kembali. Mari kita berharap bahwa kita dapat membuat kemajuan pada waktunya. He he, kita tidak boleh membiarkan dia mengetahui kalau kita masih hanyutkan. Mem, pergi dan hubungi Duan Tian Ren dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka memiliki dasar di medan perang. Adapun empat klan besar, saya sudah menghubungi mereka. Saya hanya berharap kita dapat memperjuangkan beberapa sumber daya. Kali ini, kita akan menghancurkan dua kota sekaligus. Mata Sun Yifan berkedip. Rekrut talenta, latih talenta, bangun basis, dan rencanakan dunia. Sudah hampir empat tahun sejak dia datang ke medan perang. Sun Yifan tidak pernah santai sedetik pun. Dia sibuk menghitung dan membuat pengaturan setiap hari. Sekarang, saatnya menunjukkan hasil. Bibir Sun Yifan membentuk senyuman saat memikirkan hal ini. Semuanya akhirnya berkembang ke arah yang benar. Musim semi telah berakhir, musim panas telah berakhir, dan musim gugur telah tiba. Sudah waktunya panen. Kali ini, dia akan memberi Wang Chen hadiah besar. Kemudian, dia akan mendirikan yayasan dan membuat rencana besar. Menguasai, kembali dengan cepat. Mari kita taklukkan kerajaan besar bersama-sama. Sun Yifan bangkit dan berdiri dengan tenang di gua tempat tinggalnya. Dia perlahan menutup matanya. Saat ini, ada seekor harimau ganas di dalam hatinya. Kembali ke benua Tian Suan, dia bukanlah karakter utama. Namun, Sun Yifan bisa menjamin bahwa dia akan menjadi karakter utama di medan perang ini. 2579 Ini ditakdirkan untuk menjadi era yang penuh gejolak. Bada yang telah lama tersembunyi sepertinya telah membuka tirainya pada hari ini. Saat Fajar menyingsing, ledakan tiba-tiba mengoyak ketenangan dunia ini. Medan perang yang sunyi selama bertahun-tahun. Pada hari ini, ia menunjukkan sisi ganasnya. Era terbaik dan juga era terburuk telah tiba. Keluhan yang telah muncul selama seribu tahun sepertinya telah terlampiaskan sepenuhnya pada hari ini. Angin bertiup kencang dan awan bergerak cepat. Ketika pagi tiba, sebuah berita mengejutkan membuat orang melihatnya. Pada hari ini, kota Hong memiliki pemilik baru. Kota yang mungkin tidak terlalu mempesona di medan perang ini mengalami pergantian dinasti hanya dalam satu malam. Meskipun tidak mencolok, itu tetaplah sebuah kota. Ia memiliki populasi puluhan juta dan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pada hari ini, kota Hong berubah dari sebelumnya. Di kota, garis keturunan penguasa kota mengalir seperti sungai darah dalam semalam dan hampir hancur total. Yang menghancurkan mereka adalah tiga keluarga besar di kota, beberapa kekuatan kuat di sekitar mereka, dan kekuatan misterius yang memimpin mereka. Lebih penting lagi, sifat kota ini. Karena kota Hong mewakili teman dari Aliansi Sembilan Kota. Dikatakan bahwa garis keturunan penguasa kota-kota Hong tampaknya terkait dengan garis keturunan kota Kian dari Aliansi Sembilan Kota. Karena itu, kota Hong bisa mendapatkan pijakan yang kokoh di medan perang ini. Namun, justru kota seperti inilah yang melekat pada raksasa yang mengubah dinasti. Ini tentu mengejutkan banyak orang. Berita tersebut menyebar dan mengejutkan dunia. Orang-orang sepertinya gempar. Pada hari ini, kota Hong ditakdirkan untuk menjadi mulia. Karena mungkin hal itu belum pernah mendapat perhatian sebanyak ini. Angin bertiup kencang. Seseorang bergumam di dalam hatinya. Kemudian, pemikiran ini, seperti embusan angin, menyapu hati banyak orang. Angin bertiup kencang. Medan perang, yang telah sunyi selama seribu tahun, menjadi hidup kembali. Mengapa medan perang disebut medan perang? Karena ini adalah dunia yang kacau dengan pertempuran tanpa akhir. Namun, setelah setiap perang, selalu ada masa damai. Dan sekarang, babak perang lainnya telah dimulai. Kali ini, tirai perang dimulai di kota Hong. Pergantian dinasti tidak sesederhana itu. Semua orang dapat melihat bahwa ini adalah rencana yang sangat cermat. Dengan kota Hong sebagai pusatnya, api perang pasti akan menyebar. Tidak ada yang tahu berapa banyak lahan yang akan terbakar, berapa banyak kota yang akan hancur, berapa banyak klan yang akan hancur, dan berapa banyak ahli yang akan dikuburkan dalam perang ini. Singkatnya, di bawah nyala api ini, semua orang mau tidak mau merasakan aura yang menyesakkan. Menanggung beban terberatnya, kota kian menjadi marah sekali lagi. Kehancuran kota Hong seperti tamparan kejam di wajah kota kian. Tuan Muda Kedelapan adalah orang pertama yang diserang, diikuti dengan kehancuran kota Hong. Ini adalah serangkaian jebakan. Kota Gan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memantapkan diri? Pada hari ini, banyak ahli dari kota kian langsung menuju kota Hong. Mereka bersumpah untuk mencabut orang-orang sembrono di kota Hong. Mata seluruh medan perang terfokus pada kota Hong. Seseorang diam-diam bersiap memancing di perairan yang bermasalah. Seseorang diam-diam bersiap menyebarkan api perang. Seseorang perlahan bersiap menyambut badai. Namun, sebelum badai ini benar-benar meledak, berita mengejutkan lainnya tiba tiga hari kemudian. Pasukan dari kota kian ke kota Hong disergap. Formasi susunan yang kuat, ahli yang sulit dipahami, dan beberapa kekuatan yang kuat. Malam berikutnya darah mengalir seperti sungai. Malam itu, lebih dari separuh pasukan dari kota kian hingga kota Hong dihancurkan. Separuh sisanya melarikan diri kembali ke kota kian dalam keadaan yang menyedihkan. Dimanakah momentum kehancuran kota Hong? Mereka hanyalah anjing liar. Namun, sepertinya semuanya belum berakhir. Satu hari berlalu, dan berita mengejutkan lainnya tiba. Pasukan yang bersiap untuk merebut kembali kota kian disergap lagi. Ada pengejar di belakang mereka, dan ada blokade di depan. Di bawah serangan penjepit dari depan dan belakang, kekuatan ini hampir musnah. Total ada seratus ahli. Di antara mereka, ada 36 ahli yang murni. Ada 17 di tahap akhir yang murni saja, dan tiga di antaranya adalah kultifator ulang. Susunan pemain seperti itu tidak bisa dikatakan lemah. Selain prestise kota kian, itu sudah cukup membuat banyak orang takut. Namun, barisan seperti itu benar-benar dimusnahkan dalam perjalanan ke kota Hong. Harus dikatakan bahwa ini mengejutkan. Dengan demikian, seluruh medan perang berada dalam kekacauan. Oleh karena itu, kota kian menjadi gila. Di kota kian, langit tampak menjadi gelap sebagai respons terhadap berita yang datang. Bajingan, Anda sedang mendekati kematian. Menghadapi situasi seperti itu, keluarga gubernur kota kian akhirnya menjadi gila. Wajah pangeran ke-8 sangat mengerikan. Wajahnya diinjak-injak lagi dan lagi, dan harga dirinya terhapus lagi dan lagi. Hal ini membuat pangeran ke-8 bingung dan jengkel. Kerugian kali ini pun tidak sedikit. Kita harus tahu bahwa keluarga gubernur kota kian kuat. Namun, mereka tidak begitu kuat sehingga menantang surga. Di aliansi 9 kota, kekuatan kota kian hanya bisa dianggap ketiga dari bawah. 36 Ahli Matahari Murni jelas merupakan kekuatan yang menakutkan bagi faksi penguasa kota. Bagaimanapun, kota kian tidak menutupi langit dengan satu tangan. Toh kali ini yang dimobilisasi adalah keluarga gubernur. Kerugian tersebut sangat mengurangi kekuatan keluarga gubernur. Dalam keadaan seperti itu, mereka nampaknya semakin lemah. Ambil kembali Nightfall dan Twilight. Saya pribadi akan memimpin tim ke kota Hong. Akhirnya, dalam kemarahannya, pangeran ke-8 tidak tahan lagi dengan keluhan seperti itu dan berteriak. Kota ini sepertinya tidak damai akhir-akhir ini. Mendengar perkataan pangeran ke-8, lelaki tua yang menjadi pelindung pangeran ke-8 menghela nafas. Bagaimana mungkin dia tidak memahami kemarahan pangeran ke-8? Belum lagi pangeran ke-8. Berapa banyak orang di keluarga gubernur yang tidak marah selama dua hari terakhir ini? Meskipun dia adalah seorang pelindung, dia tidak bisa menahan amarahnya. Namun, bisakah dia marah saat ini? Mungkin tidak. Ini karena lelaki tua itu mencium aroma konspirasi. Di kota, badut itu. Pangeran ke-8 mendengus dengan suara yang dalam. Ada terlalu banyak badut. Saat mereka berkumpul, mereka akan menjadi raksasa. Orang tua itu berkata perlahan. Badut akan selalu menjadi badut. Bagaimana mereka bisa menjungkir balikkan langit? Langit aliansi sembilan kota bukanlah sesuatu yang bisa mereka jungkir balikkan. Pangeran ke-8 mendengus dengan jijik. Mungkin ada beberapa arus bawah. Bukankah selalu seperti ini selama ribuan tahun? Bukankah garis keturunan tuan kota mereka menggantikan garis keturunan tuan kota yang asli seribu tahun yang lalu? Hal seperti itu bisa dibayangkan. Namun pangeran ke-8 tidak terlalu khawatir. Kecuali beberapa orang benar-benar bosan hidup. Paling tidak, para badut itu tidak akan berani terburu-buru pada tahap ini. Ini juga merupakan peluang terbaik mereka. Mereka harus merebut kota Hong secepat kilat untuk membangun prestis semereka. Jika tidak, mereka akan berada dalam bahaya. Saat itulah aliansi sembilan kota berada dalam kekacauan. Kami tidak punya pilihan. Kata pangeran ke-8 setelah hening beberapa saat. Kata-katanya membuat lelaki tua itu terdiam. Orang tua itu juga bisa melihat trik di baliknya. Baguslah Dark Knight dan Tua Light kembali. Apakah Anda benar-benar akan pergi sendiri? Orang tua itu bertanya dengan hati-hati. Apalagi, tidak ada yang bisa pergi. Ketiga leluhur tua itu tidak akan pergi dengan mudah. Keluarga masih membutuhkan mereka untuk menjaganya. Tentu saja keluarga juga membutuhkan ayah saya. Ada pun yang lainnya. Apakah mereka memenuhi syarat untuk memimpin tim? Jangan lupa, hanya keturunan langsung gubernur yang bisa memimpin Dark Knight dan Tua Light. Dengan kata lain, hanya nenek moyang lama, ayah saya, dan saya yang bisa memimpin mereka. Yang lain, saya tidak percaya mereka yang mempunyai ambisi liar. Pangeran ke-8 berkata dengan suara yang dalam. Maka kita harus bersiap dengan baik. Kesalahan apapun, akan menyebabkan kita terjerumus ke dalam jurang kutukan abadi. Ekspresi lelaki tua itu serius. Ayahku seharusnya membuat pengaturan. Kata pangeran ke-8 setelah berpikir beberapa lama. Kapan kita berangkat? Orang tua itu bertanya. Malam ini. Pangeran ke-8 berkata dengan tegas. Sekaranglah waktunya untuk memutuskan simpul Gordian. Mereka harus menghentikan faktor-faktor yang tidak stabil sejak awal. Mereka tidak bisa membiarkan nyala api ini menyala. Kalau tidak, mustahil untuk memadamkannya. Setelah api yang berkobar ini benar-benar tersulut, orang pertama yang terluka pasti adalah garis keturunan penguasa kota. Pada saat itu, ini akan menjadi masalah besar. Mereka secara pribadi harus memimpin kekuatan terkuat untuk menyapu semua rintangan dalam waktu sesingkat mungkin. Kalau tidak, bagaimana pandangan sekutu lainnya terhadapnya? Orang-orang itu tidak punya niat baik. Itu hanyalah sekelompok ambisi liar. Aku akan pergi bersamamu. Setelah hening beberapa saat, ekspresi lelaki tua itu berubah serius. Saat suaranya turun, dia perlahan mundur. Aku akan bersiap. Kami akan berangkat malam ini. Wang Chen, apakah itu kamu? Tidak, ini bukan kamu. Anda tidak akan bisa kembali secepat ini. Barat, tempat itu cukup jauh dari sini. Sulit untuk mengatakan apakah Anda bisa hidup kembali. Orang-orang itu tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Jika bukan kamu, lalu siapa lagi? Mereka sebenarnya telah mengumpulkan begitu banyak kekuatan. Sungguh memusingkan. Setelah lelaki tua itu pergi, pangeran kedelapan mengusap kepalanya dan bergumam dengan ekspresi muram. Apa yang terjadi silih berganti akhirnya membuat pria sombong ini merasakan sedikit kelelahan. Perasaan awan gelap yang menekan kota membuatnya sulit bernapas. Mungkin ini adalah krisis terbesar yang pernah dia hadapi. Namun, dia tidak mau menyerah. Dia tidak akan membiarkan krisis ini menelannya sepenuhnya. Dia tidak akan membiarkan orang lain mengambil tempatnya. Tidak peduli siapa itu, aku akan membunuh kalian semua. Pangeran kedelapan mengepalkan tangannya dan mendengus. Saat suaranya jatuh, dia berbalik dan keluar rumah. Pada hari ini, ketika malam benar-benar tiba, tim yang kuat akhirnya meninggalkan kota Kian secara diam-diam, langsung menuju kota Hong. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Api perang sekali lagi berkobar di Kasgar. Kota Hong. Kota Kian. Kali ini, siapa yang menang dan siapa yang kalah? Apakah surga akan ditulis ulang? Apakah itu akan menjadi kegilaan total atau kejayaan sementara? Tidak ada yang tahu. 2.580 Cahaya Fajar membawa sedikit kehangatan. Dinginnya musim dingin sepertinya sedikit hilang pada saat ini. Di bawah Fajar, tim yang terdiri dari puluhan orang, pada saat ini, dengan cepat bergerak ke kejauhan. Bayangan tertinggal, menyilaukan mata. Samar-samar, niat membunuh menyebar di antara tim ini. Hanya Tuhan yang tahu seberapa besar niat membunuh yang ada di dalam hati mereka. Boom. Namun, saat orang-orang ini memasuki ngarai, tiba-tiba langit dan bumi mulai berguncang. Seluruh ngarai sepertinya runtuh saat ini. Tidak baik. Teriakan alarm datang. Sial, serangan diam-diam lagi. Itu para bajingan dari kota Hong. Samar-samar, kutukan kemarahan datang. Itu formasi. Mundur. Seseorang berteriak dengan keras. Saat ini, ada sedikit kekacauan di tim. Mundur dari ngarai. Pria yang memimpin, saat ini, tampak murung. Dengan lambayan tangannya, dia dengan tegas membuat keputusan. Memimpin tim di sekelilingnya, dia ingin segera mundur ke belakang. Di depan mereka, debu mengepul, seolah ada ribuan tentara dan kuda. Hal ini membuat pria yang memimpin merasakan hawa dingin di hatinya. Kamu di sini, dan kamu masih ingin pergi. Saat orang-orang ini hendak mundur, tawa dingin terdengar. Tuan muda kedelapan secara pribadi memimpin tim. Hehe, menarik. Tawa sembrono lainnya terdengar. Suara ini sepertinya datang dari segala arah. Tinju guru mulai mengaum. Pertama, aku akan membiarkanmu menikmati mandi petir. Pada saat ini, tawa dingin juga terdengar. Gemuruh. Saat kata-kata ini jatuh, langit yang semula kosong tiba-tiba menjadi suram. Cahaya fajar pun tertutupi, seolah menyambut kembali tirai malam yang gelap gulita. Retak, retak. Tiba-tiba, suara tajam merobek langit yang gelap gulita, dan sambaran petir menyambar. Itu adalah sambaran petir setebal pergelangan tangan. Kemudian, sambaran petir kedua dan ketiga jatuh. Dalam sekejap mata, ratusan ribu sambaran petir, yang padat, jatuh seperti tetesan hujan ke tim di bawah. Berengsek, arrai langit guntur. Itu keluargamu di kota Hong. Ini adalah sky thunder arrai milik keluargamu. Ekspresi semua orang berubah menjadi lebih buruk saat mereka menyaksikan tim yang terjebak di lembah mendatangi mereka. Arrai sky thunder dari keluargamu di kota Hong terkenal. Keluarga kedua kota Hong, ambisi serigala. Kali ini, keluargamulah yang menyatukan beberapa kekuatan dan menggulingkan kota Hong dalam semalam. Siapa yang mengira mereka akan melakukan penyergapan di sini? Enyah. Di hadapan ribuan sambaran petir, delapan tuan muda yang memimpin kelompok itu memasang ekspresi yang sangat suram. Dia panik dan jatuh ke dalam perangkap. Pikiran itu terlintas di benaknya, tapi dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Mereka harus bergegas keluar. Memimpin tim, dia meninjurkan rekannya yang mundur di belakangnya. Api yang berkobar menyala. Pukulan ini mengubah seluruh langit menjadi lautan api. Api yang berkobar berubah menjadi ribuan binatang buas. Ledakan. 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 Serangkaian suara gemuruh terdengar. Pada saat ini, siapakah ruang terdistorsi itu? Siapakah yang menjungkir balikkan dunia? Pukulan ini sepertinya telah menembus waktu 10 ribu tahun dan menghancurkan keindahan ruang dan waktu. Di tengah tabrakan antara binatang yang menyala-nyala dan petir, suara gemuruhnya memekatkan telinga. Serangan ini sebenarnya telah memblokir sebagian besar petir yang berjatuhan. Ada pun sisa petirnya. Di bawah serangan prajurit yang tersisa, mereka juga dengan cepat diblokir. Di langit, kekuatan petir yang terfragmentasi terbang kemana-mana, memberikan pemandangan yang sangat indah untuk sesaat. Array Sky Thunder rusak. Bagaimana mungkin? Array Guntur Langit keluargamu adalah eksistensi yang terkenal di medan perang. Dengan cara ini, Sky Thunder Array rusak. Bukankah ini sebuah lelucon? Saat orang-orang ini bergerak untuk memblokir gelombang petir pertama, Sky Thunder Array menghasilkan momentum yang semakin menakutkan. Semakin banyak petir yang jatuh, dan setiap sambaran petir semakin kuat, dengan kekuatan penghancur yang semakin mengerikan. Raungannya tidak ada habisnya dan hampir tidak pernah berhenti. Akhirnya, ribuan binatang buas yang terbentuk oleh api terkoyak. Akhirnya di dalam barisan, tim yang rapi dipisahkan. Cek cek cek, susunan Guntur Langit keluargamu memang kuat. Di luar lembah, menyaksikan petir yang menggetarkan jiwa turun, sesosok tubuh mendecahkan lidahnya dengan heran. Siapa yang peduli apakah itu kuat atau tidak? He he, ngomong-ngomong, orang-orang ini sudah tamat hari ini. Sosok lain muncul di sini dengan sedikit senyuman sinis di sudut mulutnya. Bagaimanapun, tinju guru sudah mulai mengaum. Jika anak itu Wang Chen bisa merebut dua kota sebelum dia kembali, menurutku dia akan sangat puas, bukan? Sosok pertama menyipitkan matanya dan bertanya. Saya tidak berani bilang bos akan puas atau tidak. Pokoknya dia tidak akan marah. Aliansi sembilan kota, gunung Sainte. He he. Sosok kedua mencibir. Ayo mulai, bertindak sesuai rencana. Saat kedua orang ini sedang berbicara, sosok lain datang dari jauh dan berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, dua sosok lainnya muncul di arah lain. Terisolasi dari dunia, ini adalah dua wanita cantik seperti peri. Orang yang memimpin bernama Yosin Yan, dan di sampingnya adalah orang suci dari lembah pelupa. Benar sekali, orang-orang biasa ini, bukankah mereka anggota keluarga Wang? Kuang Ren, Jiang Chenyuan, Yosin Yan, orang suci dari lembah pelupa, dan jubah hitam. Bagaimana persiapannya dengan Sky Brea King Blet? Yosin Yan bertanya kapan mereka sampai di lokasi kejadian. Itu sudah di tempatnya. Oh, momo-momong, orang-orang dari empat keluarga besar juga ada di sini. Keluarga mu bertanggung jawab atas barisan, sementara dua keluarga lainnya menggertak di depan barisan. Bagaimanapun, kali ini, orang-orang ini tidak akan bisa keluar dari lembah. Tuan muda ke-9 itu agak sulit untuk dihadapi. Jika kita bisa mempertahankannya di sini, itu akan menjadi kemenangan. Jubah hitam dan Jiang Chenyuan tertawa menanggapi pertanyaan Yosin Yan. Segera setelah mereka selesai berbicara, sekelompok orang dengan cepat mendekati lembah. Astaga, astaga. Akhirnya, ketika orang-orang ini mendekati lembah, mereka melihat sesosok tubuh yang babak belur melarikan diri dari lembah. Bang. Namun, sebelum sosok itu sempat bereaksi, Jubah hitam adalah orang pertama yang menerima pukulan terberat dari serangan itu dan melayangkan pukulan. Tinju besar, dengan kekuatan tak tertandingi, langsung mendarat di sosok itu. Kabut darah meledak. Bahkan sebelum dia bisa berteriak, ahli kotakian yang babak belur itu langsung hancur berkeping-keping. Itu merupakan pukulan berat. Kekuatan Black Robey saat ini semakin kuat. He he, biasa saja. Setelah membunuh satu orang, bibir Jubah hitam membentuk senyuman dingin. Tahap menengah matahari murni. Itu bukan apa-apa di depan Black Robey. Hari ini, kekuatan Jubah hitam telah mencapai alam matahari murni sempurna. Meskipun dia baru saja memasuki alam matahari murni sempurna, kekuatan tempurnya benar-benar mengejutkan. Dia tidak berani mengatakan bagaimana dia bisa melawan seorang kultifator ulang. Namun, seharusnya tidak menjadi masalah untuk melawan seorang kultifator yang telah berkultifasi kembali ke alam matahari murni puncak. Dengan kekuatan seperti ini, bahkan jika dia tidak bisa dianggap sebagai ahli top di medan perang, dia masih memiliki pijakan. Apalagi kali ini, mereka menunggunya. Metode pertarungan seperti ini jelas sangat menguntungkan mereka. Astaga, 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 astaga. Saat Jubah hitam membunuh satu orang, beberapa sosok lainnya bergegas keluar dari lembah. Bajingan, tepat waktu. Lihat aku menghancurkan kalian semua. Melihat angka-angka ini, Kuangren dan Jiang Chenyuan menjadi bersemangat. Keduanya membentuk satu tim, dan sesuai rencana awal, mereka mulai membunuh tanpa niat sedikitpun. Jiang Chenyuan bekerja sama dengan Kuangren, Yosin Yan bekerja sama dengan Dewi Lembah Cinta tak berbalas, dan Jubah hitam berperang melawan musuh sendirian. Selain itu, Beruang hitam, Mutaka, dan yang lainnya sudah bersiap untuk menyergap. Pertarungan ini hampir menjadi situasi sepihak. Untuk sesaat, jerita naik dan turun. Berengsek, Tuan muda, kami telah disergap. B start, pintu keluarnya diblokir. Akhirnya, setelah lima atau enam prajurit tewas, penduduk kota Kian, yang sudah berada dalam kekacauan di Lembah, mulai panik. Ada blokade di depan mereka, dan ada pengejar di belakang mereka. Mereka sekali lagi jatuh ke dalam formasi. Mereka berada dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Siapa sangka bahwa jalan pintas yang mereka pilih setelah melalui seleksi yang cermat ternyata menyembunyikan bahaya sebesar itu. Ini adalah jebakan yang telah dipersiapkan dengan baik, dan mereka telah melompat ke dalamnya. Bunuh jalan keluar kita. Menyadari situasinya tidak baik, ekspresi Tuan Muda Kedelapan menjadi semakin jelek. Dia adalah orang pertama yang memimpin penyerangan, bersiap untuk keluar dari pengepungan. Kali ini, dia membawa empat puluh hingga lima puluh orang bersamanya, dan dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada mereka. Sekarang, enam hingga tujuh orang telah jatuh dalam formasi, dan tujuh hingga delapan lainnya tewas. Dalam sekejap mata, mereka kehilangan sepertiga pasukannya. Bohong jika Tuan Muda Kedelapan mengatakan bahwa dia tidak merasakan tekanan itu. Jika mereka tertinggal, status keluarga mereka di kota kian akan terancam. Ketika saatnya tiba, sambil mengertakkan gigi, Tuan Muda Kedelapan menggunakan tubuh kuatnya untuk membuka jalan keluar dari pengepungan. Ledakan. Aura seperti gunung meledak, dan Tuan Muda Kedelapan keluar dari formasi dengan cara yang biadab. Pergi ke neraka. Menghadapi sosok hitam yang sudah disiapkan di luar lembah, mata Tuan Muda Kedelapan memerah. Tubuh Tuan Muda Kedelapan telah menahan tiga sambaran petir, menyebabkan darah di tubuhnya mendidih. Kemarahan di hatinya sudah lama mencapai batasnya. Dengan pukulan telapak tangan, dia seolah ingin melampiaskan seluruh amarah dan rasa sakitnya. Bang! Pertarungan jarak dekat. Bunyi gedebuk terdengar. Sosok Tuan Muda Kedelapan terdiam. Of! Sosok hitam di depannya tiba-tiba mengeluarkan setegup darah. Dengan serangan ini, Tuan Muda Kedelapan lebih unggul. Dan siapakah orang yang diledakan? Bukankah itu jubah hitam yang kuat? Wajahnya menjadi pucat, dan daging di jubah hitam sepertinya hampir roboh. Seorang ahli. Inikah Tuan Muda Kedelapan? Sebuah nama tiba-tiba terlintas di benaknya, dan jubah hitam tidak bisa menahan perasaan merinding. Siapa yang mengira bahwa orang ini, di bawah perawatan khusus keluargamu, bisa keluar begitu cepat? Bantu aku! Melihat Tuan Muda Kedelapan mengejar mereka lagi, jubah hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak.